Untuk hari ini adalah webinar yang kedua, sorry, adalah Ars Binar, Arsitektur Bincang Daring yang kedua. Yang pertama sudah kami lakukan pada 1 Juni bertepatan dengan Hari Pancasila. Nah, yang kedua ini sebenarnya adalah, settingannya adalah hari lahir Bung Karno. Bapak revolusi juga. Yang kemarin, tanggal 6, lalu kami bersepakat sama Buka Produk untuk bikin hari ini. Karena kemarin ada UPS, sementara kita langsung UPS. Nah, untuk hari ini adalah hari Ars Binar sekaligus bulan tahun Bung Karno. Nanti rangkaian-rangkaian ini juga bertepatan dengan momentum bulan Bung Karno di seri Ars Binar ini. Nah, lalu untuk susunan acara hari ini, kita balik Buka Prodi. Kalau di sesi pertama kan Buka Prodi kasih sambutan dulu, karena pak dekannya ada kan. Nah, sekarang kita balik nih. Kita balik pembicara dulu, dari pembicara pertama pak SD dulu, baru lanjut pak Sudarmawan, lalu sesi tanya-jawab. Nah, di Ars Binar ini teman-teman, maupun para undangan yang dari luar, kami itu modelnya sarasehan. Jadi, bukan kayak webinar yang teman-teman ikut di luar, yang mungkin monoton antara moderator dan narasumber, enggak. Dan hanya chatting saja, meskipun chatting pertanyaannya, kami di sini akan meminta, meminta Bapak-Ibu yang bisa menyumbang saran gagasan ke kami, ke Indonesia, maupun tentang materi hari ini. Jadi, sifatnya sarasehan. Jadi, santai gitu ya. Santai dan tidak usah takut begitu. Kalau mau bicara, begitu nanti ada sesi diskusinya gitu. Nggak hanya chatting gitu. Karena kami sifatnya sarasehan dan mungkin berbeda dengan, saya ulangi lagi, mungkin berbeda dengan webinar yang mungkin moderator, narasumber, dan itu bagi kami, bagi kami mengevaluasinya terlalu kaku begitu ya. Nanti teman-teman bisa bicara, siapa yang mau bicara, bisa raise hand atau bisa chatting saya mau bicara nih gitu. Nggak apa-apa gitu, teman-teman mahasiswa juga. Nah, untuk itu ya, saya persilahkan kepada Ibu Moderator. Saya mau nanya, berarti nanti pembicara dulu ya, baru sambutan dari Pak Dekan gitu. Pak Dekan belum hadir. Pak Dekan belum hadir. Ya, jadi, ya Bu, silahkan. Ya, baik. Mungkin saya sebagai pengantar aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Estes sebagai pembicara, kemudian para undangan di luar kampus, mahasiswa-mahasiswa, alumni, dosen-dosen yang rintas, yang sudah support dari acara ini. Jadi, memang sudah lama kita bicara juga dengan tim bahwa ini adalah kesempatan yang baik di mana bulan ini adalah bulan Bung Karno. Jadi, kita sama-sama menghidupkan bulan Bung Karno ini dengan cara-cara kesempatan dengan webinar dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga kebetulan Alhamdulillah banyak yang memang intens terhadap Bung Karno. Jadi, khususnya di sini juga membicara kebetulan ada Pak Estes, Pak Darmawan, itu juga termasuk Pak Ali juga pencinta Bung Karno, benar nih. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi langkah ke depannya untuk lebih baik lagi. Nah, mungkin saya nggak banyak lebar karena memang sudah cukup lama nih waktu untuk dibuka. Jadi, langsung aja mungkin ke moderator, nanti setelah ada Pak Budi masuk, bisa setelah pembicara pertama, bisa kita selingin. Begitu, saya rasa cukup saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum memasuki seminar ini, yang sifatnya Sarah Sehan, mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya, bagi kita semua, selalu kita selalu diperlih kesehatan dan selalu dirundungi Allah SWT. Seminar Arsitektur ini bertemakannya Bung Karno dalam Arsitektur Lusantara. Sebenarnya ini sangat bertepat dengan seperti tema utama, itu bulan Bung Karno, di mana pada tanggal 6 Juni kemarin itu adalah hari lahirnya Bung Karno. Dengan itu, kita akan mengadakan seminar semangat Bung Karno dalam Arsitektur Lusantara. Sebagai sejarah, nanti di sini ada dua sesi ya. Di sini ada pembicaraan pertama, Insinyur SD Tri Karyastoto, dengan tema Wacana Bung Karno tentang Arsitektur Lusantara. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja. Silahkan, Pak Tri. Baik. Terima kasih, Bung Kati. Saya mau share screen, mohon dibantu. Pak Ali, bantu Pak Ali. Oke. Baik, terima kasih. Bisa mulai, Bung Kati? Ya, monggo, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi semuanya. Assalamualaikum. Dan saya kira hari ini sungguh luar biasa sekali. Kemarin ulang tahunnya Bung Karno ke-119 mungkin ya. Buka-buka, nggak salah nih. Iya. Sekarang kita bicara soal Bung Karno. Jadi pertama-tama tentu terima kasih kepada moderator Buketi dan pada program studi arsitektur yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan satu tema. Ini bukan tema besar, saya kira ini bukan sesuatu yang mendalam. Tapi saya juga berharap ini menjadi semacam sesuatu yang bisa diskusikan dilanjut dalam perkembangan arsitektur kedepannya di Indonesia, khususnya untuk Universitas Bung Karno yang sangat concern dengan semangat Bung Karno. Jadi ini yang, apa namanya, coba saya sampaikan. Moga-moga nanti bisa menjawab beberapa hal yang terkait dengan wacana tentang Bung Karno, tentang arsitektur Nusantara. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Sekali lagi, terima kasih. Dan saya akan memulai dengan apa yang sudah saya siapkan. Baik, memang ada pertanyaan. Sampai sekarang ada pertanyaan, Bung Karno dan arsitektur itu hubungannya seperti apa? Semua orang tahu bahwa Bung Karno lulusan THS, bidang ilmu bangunan, dan banyak membawa semangat arsitekturalnya ke dalam pembangunan di Indonesia pada saat itu. Tapi seperti apa? Nah, yang kedua tentu ya berkaitan dengan masa itu. Bung Karno membawa modernisme dan lalu mengembangkannya menjadi modern building dan memanfaatkan arsitektur modernisme. Nah, yang ketiga, ini yang kemarin juga ada pecatatan dari Buka Prodi. Jadi, saya juga mengaitkan dengan bagaimana kalau tema-tema Bung Karno arsitektur ini jadi satu bagian dari tema yang bisa dimasukkan dalam tugas akhir. Nah, mungkin pertanyaan besar kemudian adalah perlukah mengkinikan pemikiran Bung Karno. Jakarta memberikan semacam satu kesempatan kepada kita untuk melihat bagaimana Bung Karno meletakkan pengaruhnya dalam perkembangan arsitektur pada saat itu, setelah tahun 50-an, 55 mungkin sampai tahun 1965. Jadi, dalam tempoh 10 tahun, ada banyak hal mungkin yang bisa disampaikan oleh, diberikan pengaruhnya oleh Bung Karno kepada terutama kota Jakarta ini. Nah, Bung Karno baru saja ulang tahun. Dan yang menarik adalah beliau lahir 1901, di mana memasuki zaman baru, milenium baru 1900-an. Nah, zaman sepertinya memberikan jalan kepada Bung Karno juga, dan tentu saja juga kepada Indonesia, sesuatu yang kemudian klop pada saat itu. Apakah ini sebuah takbir atau bagaimana, tapi saya ingat ada semacam satu klop. Jalan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia berdasarkan bangsa-bangsa modern menggantikan kolonialisme. Modernisme membawa banyak hal. Salah satunya adalah munculnya bangsa dan negara. Salah satunya adalah Indonesia yang berusaha menlepaskan diri dari penjajahan. Saya yakin Soekarno sangat ingin merdeka dari penjajahan dan juga punya pengaruh yang kuat dalam dikolonialisasi. Nah, salah satu hal yang menarikkan Bung Karno adalah bagaimana nasionalisasi bangsaan kita sebagai bangsa jajahan Belanda yang kemudian disatukan. Tentu dengan kata Benika Tunggal Ika. Nah, Bung Karno sendiri juga sebagai salah satu, bukan salah satu ya, sebagai pencetus hal lahirnya Pancasila. Ini sebagai gagasan kebangsaan yang bisa disarikan sangat baik sekali. Dan jika ditambah dengan internasionalisasi, maka kita melihat bahwa posisinya tidak hanya nasionalisme, tapi juga internasionalisasi untuk bergerak keluar secara bebas dan aktif. Maka waktu itu Bung Karno memprakarsai banyak gagasan bagaimana menyatukan negara-negara bekas jajahan menjadi new emerging forces gitu. Nah, pada masa yang sama, asitektur modern dan modernisasi berkembang. Maka modernisasi menjadi pilihan untuk menjadi bangsa yang maju. Salah saatnya tentu asitektur modern. Ini membuka pilihan mengenai pilihan asitektur baru untuk menatasi asitektur yang lama, yang ada, saya rasa ada di kepalanya Bung Karno. Nah, jadi kalau melihat begini, siapa? Bagaimana Bung Karno? Mungkin sambil mengenang ulang tahunnya, ada baiknya kita bisa melihat dulu, seperti apa sih sosok Bung Karno. Bung Karno dan kemergerakan Indonesia tentu sangat berkait. Beliau adalah proklamator sekaligus berjuang banyak untuk bersiapkan kemerdekaan Indonesia ini yang momentumnya tahun 1945 itu. Beliau lahir 1901, lulus 1925 dari THS di Bandung dalam bidang ilmu bangunan. Sempat juga bekerja di Buru Konsultan di C.P. Wolfsumacher dosennya, namun lebih milik pada pergerakan bangsaan dan politik. Nah, pemikiran asturannya mengwarnai kiprah keminiannya. Sebagai seorang lulusan asitektur begitu, ternyata pemikiran ini juga mengwarnai bagaimana dalam kaitannya dengan membangun nasionalisme kebangsaan. Nanti ada istilah nation building gitu. Nah, sempat diasingkan di berbagai tempat, namun ini menjadi memperkuat proses pikirannya, termasuk munculnya Pancasila ketika beliau dibuang di END. Nah, yang menarik adalah ketika sudah merdeka, sudah diakui kemerdekaan Indonesia, lalu mulailah Indonesia berkembang, saya melihat beberapa caratan dari penulis-penulis asitektur modern Indonesia, ini menunjukkan bahwa Jakarta lu menjadi panggung, panggung bagi Soekarno melalui kekuasaan dan asitektur. Panggung tidak hanya untuk dirinya pribadi, tapi juga panggung untuk Indonesia. Untuk menunjukkan ke sesuatu yang lebih luas. Nah, ini maka kalau kita lihat, bagaimana sebenarnya Pungkarno sebagai asitekt? Beliau sempat jadi asitekt. Lalu, maaf, ini 25 ya. Tahun 26 sempat bekerja di konsultannya Cegu Sumaker. Lalu kemudian sempat mendirikan Birokonsultan bersama Insinyur Arwani. Sempat juga lalu mendirikan lagi Birokonsultan Insinyur Tukarno dan Ruseno. Ruseno ini adalah ahli struktur dan menghasilkan beberapa bangunan di Bandung. Kira-kira ada delapan rumah tinggal yang dia buat di Bandung. Sedangkan masjid ini adalah masjid yang dibangun ketika dia diasingkan di Bengkulu. Tahun 44. Nah, jadi sebagai arsitekt pun sempat beliau berpraktek sedikit gitu. Nah, kalau kita lihat ini karyanya Bung Karno. Ini rumah tinggal yang dibangun ketika beliau menjadi konsultan. Dan yang masjid ini adalah rancangan beliau ketika beliau diasingkan di Bengkulu. Mungkin sekitar tahun 44 bangunan ini akhirnya selesai dibangun. Nah, kalau kita melihat sikap Bung Karno terhadap kolonialisme, tentunya menyambung gagasan tadi begitu ya. Beliau sangat kuat sekali dengan antikolonialisme, dekolonialisasi. Penjajahan harus hilang. Dia melihat proklamasi sebagai jembatan emas. Ini yang menarik. Proklamasi kemerdekaan adalah jembatan emas. Nah, sepanjang apa jembatan itu, tentunya kita sampai sekarang pun juga masih berusaha untuk terus sampai kepada era emas itu. Kemudian persatuan dan keberagaman yang disusun dalam jenisnya menggantung Kualika. Dan yang menarik ini, internasionalisasi, bagaimana beliau menggagas New American Force. Negara-negara tempat kemerdekaan dan keadilan berkuasa. Yaitu negara-negara yang baru saja merdeka di Asia dan Afrika. Dan lalu ini berkembang menjadi gerakan non-blok. Kita tahu Konferensi Asia-Afrika tahun 1955 menjadi semacam titik tolal yang penting ketika semua bangsa-bangsa yang baru menterika berkumpul di Bandung. Baik. Jadi kalau kita melihat, ini saya masuk ke sini dulu. Memang saya berterima kasih pada beberapa penulis sejarah asitektur. Kaliannya ada tiga yang kemudian kalau itu bisa dirangkaikan termasuk juga dalam papanan saya kali ini. Yaitu adalah Muhammad Nandan Widyarka, kemudian ada Abidin Kusno, dan kemudian ada Mbak Yuka Ardiyati. Dari tulisan-tulisan mereka kita bisa melacak seperti apa sih sebenarnya Bung Karno sebagai presiden, sebagai seorang berkuasa, dan berbagai yang memanfaatkan asitektur modernisme ke dalam pengaruhnya ke dalam perkembangan asitektur di Indonesia, khususnya Jakarta. Bung Karno itu seorang paradoks. Ya Jawa, ya modern begitu. Beliau puncak-puncak kekuasannya 57-65. Jadi kalau kita lihat seperti ini, bangunan yang dibangun ya kira-kira di era ini. Ada kata-kata yang menarik, yang mungkin bisa kita sebutin di sini. Revolusi menggunakan kepemimpinan. Tanda kepemimpinan yang terjadi adalah kepanikan dan ketakutan. Karena kami masih dalam tahap revolusinya, aku tidak menjelaskan kritik-kritik yang musa kepemimpinanku. Ini paradoks yang lain. Satu sisi dia concern dengan orang bawah, marahin, dan sebagainya, tapi satu sisi juga dia kuat sekali menunjukkan bahwa sebagai satu pemimpin yang kuat. Kita bisa tahu pada masa demokrasi terpimpin. Nah, salah satu hal yang menarik juga Soekarno adalah kalau dari kata panggung juga ini memanggungkan diri. Tapi juga melihat panggung yang lain. Soekarno itu suka dengan maket. Karena maket itu seperti memanggungkan gagasan aspektural menjadi sesuatu yang jadi, meskipun belum dibangun begitu ya. Sehingga orang bisa lihat akan seperti apa nanti jadinya. Nah, lalu Soekarno memasangkan dirinya juga sebagai sesuatu yang seperti maket itu tadi. Panggungnya adalah ketika dia berpidato, berkombinasi kepada rakyatnya, dan juga kekuasaannya ini. Nah, jadi kita bisa melihat Jakarta sebagai sentral dari perkembangan Indonesia pada tahun-tahun 57-65, lalu menjadi semacam pahung karismatiknya dia. Dua penulis, Ben Anderson dan Abidin Kusno, menegaskan bahwa gaya kepingkannya menekankan pada kekuasaan Jawa yang menekankan juga padahal yang sifatnya memusat dan pamor. Nah, ini kan juga kalau kita sudah bicara pamor, berarti bicara menampilkan sesuatu yang di atas panggung itu tadi. Nah, ini bayangan tentang Soekarno gitu. Nah, kalau kita melihat Soekarno tadi seperti itu, maka kita bisa membayangkan bagaimana kemudian beliau mempengaruhi perkembangan, pembangunan di Indonesia, lalu ujungnya adalah bagaimana asetektur diletakkan di kota-kota yang terutama Jakarta dan kota besar lain di Indonesia. Nah, salah satu hal yang penting adalah saya melihat sekali lagi soal dekolonialisasi. Apa dekolonialisasi? Atau mungkin ada istilah yang dekolonialisasi. Ini saya juga mungkin kalau ada yang bisa membantu untuk menuruskan istilah yang tepat apa. Jadi bagaimana antikolonial itu ditekankan, diwujudkan dalam kota Jakarta. Kita tahu Jakarta adalah kota ibu kotanya India Belanda, kota penjajah Indonesia pada saat itu pusatnya. Nah, lalu bagaimana kemudian ada kota Jakarta diberbaharui, menjadi kota yang lebih modern dan meninggalkan masa lalunya. Nah, salah satu cara adalah ketika Jakarta ini akan berkembang menjadi ibu kota negara yang baru, Indonesia, maka satu, biasanya kalau dalam satu kota, satu ibu kota begitu, ada satu pusat kota berupa alun-alun dan bangunan-bangunan simbol lainnya. Nah, kita tahu India Belanda sebelum Jepang masuk, ibu kotanya itu adalah Batavia dengan pusatnya di Walter Frieden. Batavia menjadi Jakarta. Nah, Walter Frieden ini sekarang kita kenal dengan lapangan banteng. Lapangan banteng itu bukan sekedar lapangan biasa. Itu adalah lapangan di mana legitimasi kekuasaan dalam bentuk kota sebagai alun-alun, kalau bahasa Indonesia ada di situ. Nah, ini simbol kolonial yang dilihat oleh Soekarno. Memang begitu merdeka, banyak patung-patung yang dibongkar, yang merupakan simbol kolonial dari zaman India Belanda. Yang Peter Sekun, terus ada beberapa monumen Aceh dan sebagainya dibongkar di situ. Nah, Soekarno juga sepertinya meratakan semua monumen tidak ada, lu memindahkan pusat kotanya menjadi tidak di situ, tapi dicari titik yang lain. Pusat kota Batavia ini ditutup dengan mengganti namanya lapangan banteng dan meletakkan monumen pembelasan Irian Barat. Bahkan sempat jadi terminal pada saat tahun-tahun setelah itu. Nah, lalu pusat kota yang baru di mana? Pusat kota yang baru adalah dia meletakkannya di taman yang kita kenal dengan Monas sekarang. Yang di mana pada saat itu Ikada, rapat besar Ikada, Telian Indonesia Merdeka, Soekarno muncul di situ. Jadi kalau saya lihat Monas, saya tidak hanya melihat itu ruang terbuka dan Ikada, tapi adalah proses dikolonisisme yang dilakukan oleh Soekarno terhadap kota Jakarta. Nah, untuk memerkuat di tengahnya dikasih apa yang kita kenal dengan Monas sekarang ini. Jadi antara Monas dengan lapangan Monas adalah sesuatu yang berkaitan. Hati-hati kalau mau mengolah ini. Apalagi Monas ini orientasinya juga diarahkan kepada Istana Merdeka yang sekarang menjadi pusat kekuasaan dari pusat Indonesia ini. Menggantikan gedung istananya Denles yang sekarang sudah hanya sekedar menjadi gedung Departemen Keuangan di Walter Freden di Lapan Banteng ini. Nah, ini kita lihat Lapan Banteng sekarang suasananya hanya bukan sebagai pusat tetapi sebagai Monumen Irian Barat. Sangat bagus kemarin di Sudadino Rufasi. Baik, moga-moga ini bisa cepat ya. Nah, lalu bagaimana Bung Karno dengan pengaruhnya di asitektur? Ini beberapa kata kunci yang coba saya rangkum. Yang pertama ada berkaitan dengan National Building. National Building tidak hanya sekedar membangun kebangsaan tapi juga menunjukkan bahwa kita setara dengan bangsa yang lain. Lalu asitektur modern menurut Bung Karno juga Jakarta menjadi satu etalase yang tidak boleh kalah dengan kota-kota yang lain. Maka muncul proyek Mercusuar yang dibangun di sekitaran tahun-tahun ini. Nah, kemudian juga ada beberapa hal yang kalau kita lihat beberapa bangunan yang dibuat merespon tropis dengan asitektur modernnya. Tentunya juga dekolonisasi menghilangkan simbol-simbol kolonial dan juga simbolisme bagaimana asitektur juga dilihat secara simbolisme seperti Monas tadi. Dan ini mungkin yang menarik adalah sayembara desain dan rekomendasi asitektur atau ACC ini kalau bisa dilusuri dengan baik akan menjadi satu cerita yang lalu bisa melihat sejauh mana wacana asitektural Bung Karno itu ada di sini. Karena sayembara desain jurinya kepuluhannya Bung Karno rekomendasi juga kalau tidak ada asisenya maka tidak akan pernah bangunan itu bisa disetujui. Jadi supaya bisa dibangun harus ada asis-asisutnya. Oke. Nah kita mulai dengan national building. Saya mencoba meringkasnya moga-moga bisa memberi bayangan begitu. Proyek ada yang mematihkan national building sebagai proyek yaitu proyek yang berkaitan dengan cara untuk memberikan suatu rasa kebangsaan. Setelah kita dijajah kemudian kita menjadi bangsa baru yang macam-macam ini. Nah sebagai bangsa yang masih tertinggal dan baru mulai setelah merdeka setelah dijajah bagaimana yang dikembangkan. Sehingga menjadi satu jadi diri sebagai bangsa yang merdeka dan progresif. Ini kata-kata ini saya ambil dari Widiharta. Sehingga nasionalisme butuhkan perwujudan yang tidak memihak tapi juga mengatasi keberagaman Nusantara. Ini yang menarik. Nasionalisme Bung Karno berusaha mengambil titik tengah. Bukan Jawa bukan Sumatera bukan apa namanya suku-suku yang lain tapi titik tengah. Karena sangat beragam. Jangan sampai ketika saya pernah membaca bahwa Bung Karno mengatakan kalau saya membuat asetur Jawa dikira saya memihak Jawa. Kalau saya membuat asetur Jawa dikira memihak ini. Maka pilihannya adalah apa? Pada zaman itu memang modernisme sangat berkembang. Dan Sukarno juga pada saat sekolah asetur modernisme juga memberi pengaruh yang kuat kepada beliau. Maka pilihannya tentu adalah modernisme. Nah ini apa namanya ada dua fase modernisme sepertinya yang menurut saya yang berpengaruh kepada Bung Karno. Pada saat dia sekolah kemudian Perang Dunia Kedua dan setelah kita merdeka. Kita tahu bahwa selam merdeka pun juga puncak-puncak asetur modernisme muncul dengan gagasan-gagasan yang lebih berkembang ke seluruh dunia. Nah maka ini menjadi satu apa ya saya kira satu nyambung antara national building dengan asetur modernisme. Nah ini beberapa bangunan mungkin yang bisa menjadi tonggak begitu yang berkaitan dengan national building yang pertama itu gedung pola gedung pola yang ada di Tugu Proklamasi gedung tempat mengetalaskan pembangunan Indonesia kemudian monas monas dari simbolisasi Lingga dan Joni sebagai apa ya kalau zaman dulu zaman hidup Buddha itu kalau kita melihat Lingga dan Joni itu ada dua makna yang pertama adalah ada pemukiman dikembangkan di situ maka dibuat Lingga dan Joni. tapi juga Lingga dan Joni juga untuk menunjukkan bagaimana satu wangsa satu wangsa satu kekuasaan dimulai begitu. Nah simbol ini dipakai oleh Soekarno lalu dimodernisasi menjadi monas seperti sekarang ini. Nah yang satunya lagi adalah Masjid Istiqlal. Istiqlal itu kalau nggak salah artinya merdeka begitu. Nah bagaimana negara dengan jumlah umat muslim yang besar juga nggak bisa menunjukkan masjid yang besar dan modern dengan kubahnya yang dengan beton tahan gempat tahan lama dan tentu juga dengan atribut yang modern juga. Maka Istiqlal terpilih menjadi sesuatu yang mewakili atau merepresentasikan itu semuanya. Jadi kalau kita melihat Bung Karno bagaimana visi Soekarno berkaitan dengan aspektur modern. Kita tahu bahwa aspektur modern dari barat produk barat. Tapi yang penting di sini adalah bahwa meskipun produk barat dia mendorong rasionalisasi. Memang munculnya adalah revolusi industri dan rasionalisme. produk barat tapi mendorong banyak hal. Salah satunya juga kemerdekaan bangsa-bangsa yang modern juga berkaitan dengan modernisasi yang muncul di barat. Nah perkembangan modern membuka pemikiran yang mempengaruhi Soekarno. Kita tahu bahwa aspektur modern berusaha untuk mengatasi yang lama menuju sesuatu yang baru. Nah ini menjadi pilihan oleh Soekarno. Dipengaruhi juga oleh pendidikan dia juga dan wacana aspektur modern digunakan dalam pemohonan fisik. Nah salah satu hal yang menjadi tekanan adalah ini tadi modernisme bisa mengatasi keberagaman yang ada di Nusantara ini. Jadi adalah integritas netral bagi keragaman yang ada di Nusantara. Nah maka ini juga sebagai satu keputusan terkait dengan nasionalisme dan kesatuan. agar ada sesuatu yang keragaman yang sudah ada di Indonesia ini bisa diberi payung. Bukan sekedar bukan dirangkai menurut saya tapi diberi payung. Nah payungnya adalah aspektur modernisme ini dan dalam aspektur tentu adalah aspektur modernisme. Nah maka karakteri transnasional adalah menjurus pada superlokal dan mengatasi afiliasi etnis dan tradisi tempat. Ini Abidin Husno menegaskan itu. Jadi sangat menarik itu. Nah jadi Soekara mendekatkan nasionalisme dengan modernisme dan ini menjadi satu gubahan pendekatan baru dalam gubah karya arsitektur yang mengatasi keberagaman yang di Indonesia serta menjawab arah nasionalis dan modernitas yang ada di Indonesia. Dan tentunya juga modernisme ini juga lebih netral. Nah maka ini lalu menjadi titik tolak penting dalam pemikiran wacana arsitektur di Indonesia. Nah menariknya zaman juga membantu Soekarno karena Soekarno itu didukung oleh arsitek di sekitarnya yang juga sangat concern dengan arsitektur modern. Dan bagaimana arsitektur Indonesia harus mengatasi arsitektur tradisional, arsitektur lamanya. Ada gelombang arsitek, ada dua gelombang arsitek yang mempengaruhi Soekarno. Yang pertama adalah arsitek yang dulu pernah aktif di zaman Hindia Belanda. Siapa ya? Mungkin Silaban, Soekarno, Soekarno, dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua adalah arsitek yang muncul tahun 60-an ketika mereka pulang dari Eropa sekolah di sana. Mereka menyebutnya itu arsitek atap. Kelompok itu namanya atap. Ada Han Awal, ada Suyudi, ada beberapa banyak sekali arsitek yang kemudian turut serta di dalam mengembangkan pemikiran Soekarno dan melingkari Soekarno. Jadi di Soekarno beruntung dilingkari oleh arsitek-arsitek yang sevisi. Nah salah satu hal yang kemudian terbawa oleh sampai Indonesia adalah arsitektur modernnya mengarah kepada internasional style. Bagaimana bangunan menjadi universal. Saya akan memberikan semacam satu gambaran dari beberapa bangunan yang mungkin bisa menjadi refleksi kita terkait dengan apa yang ada di pikiran Soekarno tentang wacana arsitektur. Semoga ini bisa menjadi membantu untuk melihat bagaimana wacana arsitektur diterapkan di dalam berbagai bangunan di Indonesia. Yang pertama adalah gedung pola. Gedung pola ini selesai dibangun baru tahun 61. Meskipun sebenarnya sudah digagas tahun 50-an. Meskipun ini paradoks juga. Bung Karno membongkar rumah proklamasi, rumah tingganya dia menjadi proklamasi dulu, kemudian digantikan menjadi satu gedung pola. Atau orang kadangnya menyebutnya sebagai gedung pameran pola pembangunan semesta. Nah, sekitar tahun 62-an didesain oleh silaban, dipilih silaban, kemudian menjadi seperti yang sekarang ini. Nah, ini sebuah gagasan di mana Bung Karno nggak mau romantisme. Dia ingin melihat sesuatu yang maju ke depan, sehingga Indonesia harus selalu diredefinisi dan definisi terus-menerus. Gedung pola menjadi satu tempat untuk tujuan itu. Nah, salah satunya adalah dengan meletakkan visi ke depan. Pembangunan pembangunan Indonesia dipamerkan di situ. Kebetulan Bung Karno suka market, maka market butuh pembangunan dan ada dilihat. Gedung pola adalah gedung pameran tentang tempat bagaimana gagasan-gagasan pembangunan Indonesia ada di sana. Nah, statistiknya memang dipilih internasional style dengan gaya seperti ini begitu ya. Bentuknya kotak dengan sirip-sirip dan sebagainya. Ini khas sekali dari silapan dan mungkin Bung Karno cocok sekali dengan statistik ini. Nah, kalau kita lihat di dalamnya, ini beberapa contoh foto. Saya hanya menemukan ini bagaimana Bung Karno memberikan panggung market pada pembangunan Indonesia. Yang gambar besar ini adalah rencana pembangunan kawasan pasar senen atau proyek senen. kemudian gedung Gelora Senayan. Kemudian Semanggi, Jembatan Semanggi dan Monas. Jadi kalau ke sana pada saat itu akan banyak dilihat gedung-gedung atau hal yang akan dibawin di sana. Sayangnya informasi ini saya belum mendapatkan secara detail pada saat itu gedung itu seperti apa. Apa saja yang dimamerkan di sana. Ini bisa menjadi satu kupasan menarik kalau bisa dalamnya lebih lanjut. yang kedua adalah hubungannya dengan kota Jakarta. Dalam jalan-jalannya Bung Karno kemana-mana dia melihat bahwa semua kota berkembang secara masif dan menjadi kota-kota modern. Ketika beliau berkunjung ke Rio de Janeiro yang membangun kota ibu kota barunya Brazil yang namanya Brasilia sangat terkesan sekali. Bang Brasilia ini adalah sebuah kota yang dibangun dengan mengikuti visi-visi manifesto asetur modern yang digagas oleh kelompok kongres asetur modern pada zaman itu yaitu Ciam yang mungkin sempat diketuai oleh Le Corbusier. Nah itu sampai setara tahun 50-an kan eksis sekali Ciam ini. Nah Brasilia seperti itu kotanya megah jalan lebar dan sebagainya. Nah maka Bung Karno ingin seperti itu. Kota Metropolitan yang menghilangkan memori koronialismenya lalu mendaftarkan menjadi satu era baru tapi juga bisa dilihat oleh bangsa lain secara megah. Yang di atas bidatunya Bung Karno. Tidak sekedar dilihat dari jauh bukan sekedar kayak mata-mata tapi dilihat sebagai sesuatu yang apa namanya mungkin bisa dilihat di seluruh dunia. Jadi kalau mungkin kita baru terbang dari angkasa kita akan lihat kemegahan dari Jakarta sebelum kita mendaftar ke Jakarta. Nah Jakarta menjadi etalase pembangunan. Seperti hanya gedung pola menjadi etalase Jakarta juga menjadi etalase bagaimana bangunan-bangunan itu diletakkan. Nah konsep Kota Metro terbangunan Jakarta secara ringkas seperti ini. Jadi Jakarta itu dibagi menjadi pola strukturnya oleh jalan protokol. Yang paling utama adalah yang utara-selatan Sudirman Tamrin jalan Sudirman Tamrin kemudian Barat Timur yang mungkin sekarang dari MT Hariono sampai ke S. Parman. Nah lalu ada jalan lingkar yang kita kenal sekarang bypass dengan nama jalan Ahmad Yani yang menghubungkan Tanjung Priuk sampai ke Bekasi. Nah ini satu polanya. Lalu tambahkan pola kecil-kecil seperti Jalan Kuningan Rasul Nasair dan beberapa jalan yang lain. Nah ujung-ujung dari jalan itu apa? Jalan Utara Selatan ada Suburban Kota Satlit yang kita kenal dengan Kebanyakan Baru. Sedangkan ujung yang dari Barat Timur itu ada di Barat di Selipi sekarang itu dulu ada perumahan besar. Sekarang mungkin masih ada yang jalannya namanya Anggret Nelly, Anggret Garuda dan sebagainya itu adalah semacam Kota Satlit perumahan juga di situ. Nah dari kedua jalur ini maka akan ketemu satu persimpangan. Kalau di Bali ada gagasan ada simbol tentang perempatan agung. Di setiap desa ada satu seperempatan agung. Disitulah menjadi satu nodenya titik utama dalam mengembangkan desa itu. Nah nampaknya Soekarno tahu itu maka ini menjadi semacam satu titik temu meskipun dengan gagasan yang berbeda. Salah satu hal yang dia inginkan juga adalah bahwa pertemuan ini jangan ada lampu lalu lintasnya kalau zaman sekarang. Sehingga orang bisa lewat begitu saja tanpa terasa bahwa mereka sudah kalau mau ke arah dari Esparma mau kebaran baru tidak harus menunggu tapi bisa melingkar. Maka jalan gagasannya adalah bentuk yang seperti itu. Lalu itu muncul dengan bentuk yang sekarang kita lihat ini. Jakarta dengan adanya struktur itu maka disitulah diletakkan bangunan-bangunan yang menunjukkan kebesaran dari kemegahan dari modern dari Jakarta. Jakarta sebagai satu italase. dari sudut lebar dan perpandangan jauh. Lalu diletakkan juga patung-patung yang menarik. Ada Tugu Selamat Datang itu di Bundaran Hotel Indonesia sekarang. Kemudian adalah Tugu Pancoran Tugu Dirgantara sebenarnya ini nama aslinya yang menjadi gerbang masuk dari arah timur. Kemudian gerbang yang ke selatan yang ke keberan baru ada Tugu saya tidak tahu nama aslinya pemuda atau Apin Nantak Kunjung Padam saya baru nyari enam aslinya apa. Kemudian ada beberapa potong lain yang sempat dibangun. Yang ada adalah dalam bunganya dengan kota. Kota juga butuhkan semacam satu estetika. Ini beberapa karya-karya yang juga lalu bisa menjadi refleksi. Pertama Semanggi. Semanggi ini sebuah Sayang Barak. Saya tidak tahu siapa yang ikut. Kalau Sayang Barak mesti ikut banyak dengan jurinya adalah Soekarno itu sendiri dan gagasannya dikembangkan Soekarno. Saya pernah mendapat satu informasi bahwa ada dua yang bersaing yaitu timnya Suyudi dan timnya Ruseno. Tim Suyudi membangun dengan gagasan yang sekarang ini sedangkan Ruseno membangun dengan bentuk yang sangat kuat apa namanya model jembatan. Sementara Suyudi dibantu dengan Sutami membuat satu sistem struktur yang dia kenalkan yang kita kenalkan dengan pre-cast. Sambungan peratah atau peratekan sehingga bentuknya lalu bisa lebih manis seperti kita lihat sekarang. Nah akhirnya dia yang menang. Suyudi yang menang sehingga bentuknya seperti ini dan suka sekali Bung Karno karena juga menyimpulkan daun Semanggi yang juga ada maknanya begitu. Nah ini ketika Jembatan Sumanggi ditunjukkan kepada Kucev rancangannya dari Rusia Presiden Rusia pada saat itu. Nah yang kedua adalah Monumen Nasional ini juga saya embara diikuti oleh 15 136 karya tahun 60-an Nah namun sayangnya dari semua gagasan yang masuk Bung Karno tidak berkenan. Akhirnya diambil satu yang terbaik meskipun tidak juara satu yaitu karya silaban karena nilainya tertinggi. Saya belum ketemu bentuk bangunannya silaban yang Sukarno seperti apa. Kemudian beliau tidak suka dengan karya itu lalu dia mencari gagasan lain. Buat sketsa yang digandeng adalah Sudarsono arsitek Sudarsono beliau juga arsitek yang membuat masjid yang ada di dalam kompleks istana negara. Saya tidak tahu kenapa yang digandeng Sudarsono bukan silaban. Namun dari cerita Mbak Yuge ini hubungan jadi tidak enak antara silaban dengan Sudarsono akibat Soekarno mengandeng Sudarsono. Tapi nampaknya cocok karena mungkin Sudarsono lebih tahu tentang simbolisasi yang ada di gagasan kepalanya Soekarno ini. Sementara kalau silaban lebih banyak berkaitan dengan sektor modern yang terlalu lepas dari simbol. Maka bangunan ini penuh dengan simbol. Diambil Lingga dan Yoni seperti saya sampaikan tadi yang merupakan semacam simbol munculnya satu wangsa lalu dikasih api di atasnya sehingga ini seperti api yang berkorbar terus yang tidak padam dan dimasukkan 17,8,45 ke dalam ukuran-ukuran bangunan Monas ini. Awalnya di ujung Monas ini ada empat patung begitu tapi pada saat pembangunannya empat patung ini dibilangkan. Ini merupakan satu gagasan yang lain simbolisasi yang dibuat oleh Soekarno simbol-simbol Nusantara dijadikan jadi sesuatu yang modern. Lanjut. Lalu yang menarik juga proyek Mercusuar. Proyek Nusuar itu ada yang bisa membarakan ada yang tidak. Proyek Nusuar ada banyak ini yang pecatan saya hanya ini tapi mungkin ada beberapa lagi begitu ya. Nah biasanya diambil dan dananya diambil dari pampasan perang dari Jepang. Ini sebagai satu ide nasionalisme juga sebagai bangsa yang besar punya bangunan yang besar dan bisa sejajar dengan bangsa modern yang ada di dunia. Beberapa proyek Mercusuar adalah Lura Bung Karno lalu Hotel Indonesia ini satu paket pada saat itu prosesnya Wisma Nusantara Gedung MPR DPR Masjid Istiqlal Draha Purna Yuda yang kita terkenal dengan Granada sekarang Plaza Semanggi lalu juga Tosrba Sarina. Nah Kelura Bung Karno menjadi kebanggaan sendiri. Karena ini bagaimana Bung Karno menunjukkan perannya yang kuat. Gagasan dia tentang Asian Games dan Ganevo harus bisa dilaksanakan di Indonesia. Ganevo sendiri merupakan tandingan dari Olimpiade untuk bangsa-bangsa Emerging Forces negara-negara baru atau non-block yang berkembang setelah Perang Dunia Kedua dan mereka bangsa-bangsa Merdeka Baru. Nah ini menjadi satu panggung yang perlu diujukan. Nampaknya Bung Karno menggandeng apa namanya arsitek kontraktor dari Rusia dan gagasannya cukup maju. Bung Karno memberikan semacam satu gagasan tentang rancangan atap yang disebut dengan Temu Gelang. Ini pada zaman itu belum ada orang buat atap bisa nyambung seperti itu. Tapi ini adalah yang pertama. Sehingga bangunan ini menjadi sesuatu jejak yang penting dalam perkembangan struktur juga di dalam perkembangan arsitektur tidak cuma Indonesia tapi juga dunia. Nah ini adalah gelora bangunan utamanya yang ada dekat dengan Semanggi. Baik. Lalu kemudian ada Hotel Indonesia. Hotel Indonesia ini awalnya digunakan untuk fasilitas bagi peserta Ganevo dan merepresentasikan Hotel Mewah Megah yang ada di Jakarta. berdampingan dengan Tugus Selamat Datang jadi Tugus Selamat Datang ini ada hubungan dengan Asian Games dan Ganevo sebenarnya. Orang datang dari arah utara mungkin karena bandaranya kemayoran begitu dari sana atau dari arah Tanjung Priuk masuk ke Jakarta dan hanya menjadi semacam satu simbol selamat datang untuk masuk ke Hotel Indonesia ini. Desainernya adalah Abel Sorensen di Astech Amerika kelahiran Sweden dan tidak cuman gedung ini saja yang mungkin dibangun. Ada beberapa hotel lain yang juga seri dari gedung ini yaitu Hotel Ambarokmo di Jogja Hotel Sanur Bic Hotel di Bali dan Samudera Bicel di Pelabuhan Ratu. Ini menjadi mercusuar yang berkaitan dengan hotel-hotel tempat orang datang. Nah lalu ada Wisman Nusantara. Wisman Nusantara ini satu gagasan tentang bangunan tinggi yang bisa dibangun di tengah kota Jakarta. Ini juga ada ACC subnya. Jadi kalau kita lihat bangunan ini ada satu bagian yang sayapnya dimundurkan 30% ini ke belakang sehingga bangunan towernya lebih menonjol yang direkomendasikan oleh Soekarno. bangunan ini dari baja tinggi mungkin sekitar 29 lantai kontraktornya dari Jepang ada yang menatakan bahwa bangunan ini menjadi eksperimen orang Jepang untuk bangunan tinggi tahan gempa. Pada saat itu kemungkinan Jepang belum bangunan-bangunan yang setinggi ini lebih dari 20 lantai. Nah ini menjadi satu titik penting juga dalam perkembangan asitektur dalam struktur tahan gempa. Bentuknya sangat international style gitu. Nah yang menarik lainnya adalah Sarina. Sarina ini menjadi etalase yang lain yang terkait dengan Nusantara. Bungkara punya gagasan tentang oh nanti kalau tamu yang datang ke Jakarta ke Indonesia dia bisa belanja barang-barang cindera mata khas Nusantara. Maka ini menjadi tokoh serba ada di mana semua hal yang berkaitan dengan produk-produk Nusantara bisa ditaruh di situ. Ini dibuka tahun 1966. Dan saya kira ini juga kalau saya melihat ini juga ada satu teknologi juga yang dimasukkan ke situ secara baru yaitu tangga berjalan. Sampai sekarang tangga berjalan itu menjadi heritage. Karena itu menjadi tangga berjalan pertama diproduksi oleh pabriknya. Dan masih tetap bisa digunakan di gedung ini. Dan saya ingat waktu masih kecil pernah ke Jakarta dan saya menikmati betul tangga berjalan karena hanya ada di situ enggak ada di kota lain. Waktu ke-80an muncul di kota lain Jogja, Bandung dan sebagainya. Cukup panjang waktunya teknologi itu lalu bisa masuk ke Indonesia. Ada yang mengatakan serba sarina ini gagasannya oleh Soekarno dengan bentuk internasional kotak begitu ya. Ada semacam pelataran besar di depannya. Namun sayangnya tahun 90-an atau 80-an pelataran itu dalam tanda petik mohon maaf dirusak dengan menampilkan unsur tradisional di sini. Padahal gagasan ini bukan gagasan tradisional atau varna pular tapi lebih kepada internasional style. Nah ini beberapa sayembara yang saya coba lihat enggak cuma ini tapi ini yang bisa saya tunjukkan saja. yang pertama adalah gedung Konevo yang kita kenal dengan MPR-DPR ini awalnya gagasannya untuk menampung konferensi negara-negara emerging forces gitu. Namun sayangnya tidak sempat digunakan dan lalu menjadi gedung DPR-MPR sekarang ini. Ini sebuah sayembara dia menang karena apa? Karena marketnya bagus. Nah kalau kita lihat marketnya bagus gitu ya. Nah lalu dia menang gitu. Dan saya kira juga nggak cuma sekedar marketnya tapi teknologi gedung utamanya juga menarik menggunakan atap shell gitu. Yang pada saat itu juga sudah mulai digunakan dan Suyudi membawa ke Indonesia dengan gagasan tentang atap shell yang ternyata bisa menjadi satu bentuk yang menampilkan satu ekspresi yang menarik. Nah saya nggak tahu berapa yang ikut pesertanya. Lalu yang kedua adalah Istiqlal. Istiqlal ini juga sayembara dimenangkan oleh FC Laban. Bung Karo cocok dengan ini karena ini menunjukkan semacam satu gagasan modernisasi modernisasi dari atau modernitas dari Indonesia yang umat uslimnya terbesar. Sehingga melalui kemajuan teknologi bangunan beton baja yang tahan jempa menunjukkan bahwa ini bangunan yang besar bisa menampung banyak orang dan bertahan lama. Nah yang ketiga ini saya sempat diskusi ngobrol dengan Pak Murjoko pada saat itu saya kira berapa tahun yang lalu 10 tahun atau 12 tahun yang lalu dia mungkin kalau ada koreksi sangat menarik. Ini juga sayembara yang kemudian dimenangkan oleh timnya Pak Murjoko ini. Bentuknya seperti ini ada menaranya kemudian ada gedung Sarbini sebagai tempat untuk pertunjukan atau tempat pertemuan begitu dengan atap juga shell. Sehingga disini ada atap ini kita lihat kalau zaman-zaman mungkin ini seperti gagasan ibu kota Brazil yang gedung TPR-nya Brazil ada gedung tinggi kemudian ada kubah yang satunya menungkup satunya terbalik begitu. Saya lihat ini ada semacam pola yang sama ada bangunan tinggi kemudian ada kubah meskipun tidak dua jadi gagasan tentang arsitektur modern dan struktur modern ada disini juga. Sayangnya ini kemudian dalam tanda petik dikembangkan menjadi Plaza Semanggi lalu terus rusaklah suasana aslinya ini. Kita tidak melihat konsep awalnya lalu ini mungkin mohon maaf lalu bagaimana dengan aslektur Nusantara saya mencoba menyambungkan meskipun mungkin tidak menyambung tapi saya kira ada hal yang berbeda antara apa yang disampaikan dengan Soekarno dengan aslektur Nusantara yang kita bayangkan sekarang. Lalu saya coba menyambungkan saja aslektur Nusantara ini. Kalau kita melihat aslektur Nusantara sekarang saya suka dengan apa yang disampaikan oleh Yosef Ryotomo. Prof Yosef mengatakan bahwa aslektur Nusantara tidak sekedar romantisme dan pembaharuan tapi ada kata kuncinya mengkinikan aslektur Nusantara. Sehingga apa yang kemudian ada macam-macam di Indonesia ini jangan dibekukan. Harus dikembangkan diinovasi lebih lanjut agar ragam bentuk aslektur menjadi bagian dari perkembangan aslektur kekinian. Tahun 56-57 Jepang dengan gagasan regionalismnya bisa mengembangkan jati diri itu bahwa aslektur aslektur tradisional Jepang bisa menjadi sesuatu yang modern juga. Saya kira ini menjadi satu gagasan yang bisa digunakan untuk melawan aslektur kalau aslektur Jepang dulu dalam kendik melawan dominasi aslektur modern barat yang menghilangkan identitas negara-negara atau identitas regional negara-negara tertentu. Saya kira aslektur regionalism lalu berkembang menjadi vernacularisme menjadi sesuatu yang bisa kita ambil untuk mengembangkan aslektur nusantara ini. Memang agak berbeda dengan Soekarno adalah berasal tentang regionalism dan terutama neo-vernacularism dan aslektur vernacularism itu ada dalam gerakan postmodern meskipun regionalism sebenarnya ada di dalam perkembangan aslektur modern tahun 50 tahun 60-an begitu. Jadi kalau kita melihat ini lalu pertanyaannya adalah mau diapakan aslektur nusantara kita? Bagaimana kita mengembangkan aslektur vernacular nusantara? Saya kira kata kunci ini menarik bahwa kalau kita melihat aslektur nusantara jangan hanya sekedar relas secara geometri tapi juga ada unsur simbolik respon iklim fungsi sutidimiliti simbolik itu ada hubungan dengan budaya adat istiadat dan sebagainya sehingga kita bisa membuat bangunan-bangunan yang sepotak hijau menjadi sesuatu yang baru dalam gagasan-gagasan aslektur lamanya jadi tidak membuat mengulang bentuk lama tapi merangkaikan kembali menjadi sesuatu yang baru dalam nafas atau dalam semangat aslektur vernacularnya itu jadi tidak sekedar geometri dan bentuk saja seperti aslektur yang ada di luar sana itu yang saya lihat hubungannya antara aslektur nusantara dan kekinian nah lalu ini saya suka dengan Mangun Wijaya Mangun Wijaya tahun 60-an lulus dari Jerman kembalikan Indonesia dia tidak masuk atap tapi masuk gelombang ketiganya setelah atap bersama dengan asitek yang setelah apa namanya hat awal dan sebagainya nah dia memberikan semacam satu contoh bagaimana aslektur nusantara bisa dikembangkan ada unsur bentuk tektonika ketukangan identitas dan bagaimana sebuah desain menjadi perangkai dari satu kawasan kalau kita ke sendang sono kita akan lihat itu dan beberapa bangunan Mangun Wijaya yang lain menunjukkan itu tektonika ketukangan identitas bangunan-bangunan nusantara yang dibuat menjadi sesuatu yang baru nah tantangan sekarang adalah ini ini beberapa contoh bangunan yang saya ambil dari arsitek yang sekarang ada apa namanya ini adalah karya Budi Pradono kalau tidak salah dia mengembangkan satu arsitek yang sangat kontemporer begitu yang ada di Bali kemudian yang di bawahnya ini adalah Anthony Liu meminimalis bangunan stilistik Bali dan ini masih tidak minimalis ini mungkin lebih konkret kalau ini mungkin lebih abstrak ini lebih konkret yang dibuat oleh Budiman Indropurnomo yang di bawah ini adalah Maya Ubud yang mendapat penghargaan dari IAI saya lupa tahun 2000 berapa saya kira ini tantangan baru bagaimana bangunan-bangunan nusantara bisa menjadi sesuatu yang berkinian dengan berbagai pendekatan bisa menjadi lebih ada unsur konkretnya masuk konkret itu berarti unsur-unsur yang ada tetap dipertahankan atau menjadi sangat abstrak hanya diambil rohnya jiwanya atau mungkin juga nuansanya materialnya tektonikanya dan sebagainya kemarin saya ikut satu semacam webinar juga dengan pembicaranya Andi Rahman saya kira cukup bagus juga bagaimana Andi Rahman melakukan tektonika dengan bata bata itu ternyata sudah sejak abad ke-7 sudah ada di nusantara ini sekarang dia menggali kemungkinan bata dibuat menjadi satu karya aspektural yang menarik dan kekinian oke baik nah ini mungkin hanya sekedar caratan saja bahwa ada hal yang berbeda antara neovernakular vernakularisme dan regionalisme meskipun ada hal yang nyambung juga ini beberapa saya ambil definisinya menurut Portis Ken Sotange Yulianto Somalyo maupun Charles Cheng nah regionalisme sendiri sebenarnya gagasan awalnya adalah menggunakan karakterisional untuk mendekor tampak bangunan dan menjadi perlawanan terhadap arsitektur modern yang pada saat itu dipengaruhi oleh Barat Eropa dan Amerika tendangkan vernakular dari kata sebenarnya vernakular itu dari kata vernakular vernakular itu adalah arsitektur rakyatan kerakyatan arsitektur yang ada di satu tempat tertentu nah Indonesia kaya sekali dengan arsitektur vernakular nah ketika arsitektur vernakular ini dikembangkan menjadi arsitektur terkini Charles Cheng mengatakan dengan kata neovernakular atau vernakularisme jadi vernakularisme atau neovernakularisme adalah bagaimana arsitektur vernakular yang asli tadi dikinikan menjadi arsitektur yang lebih modern nah bedanya arsitektur vernakular dan tradisional saya mengambil dari tulisannya Gatot Suaryanto ini dosen Albinus yang kalau vernakular lebih terkait dengan fisik sedangkan tradisional memasukkan unsur nom fisiknya ke dalam apa namanya bentuk itu jadi kalau vernakular lebih kepada mengolah bentuknya saja sedangkan kalau tradisional tidak hanya bentuknya saja tapi ada apa bagaimana bentuk itu secara simbol maupun secara kosmologi secara legislasnya atau budayanya tertampil di bangunan itu jadi secara objek sama begitu tetapi secara perspektifnya yang berbeda antara vernakular dan tradisional nah dengan demikian kita bisa melihat tantangan itu lalu seperti apa nah tahun 88 sampai 90 itu ada satu gagasan lain yang lebih advance dari regionalism yaitu regionalism kritis ini agak berbeda dengan regionalism kalau regionalism kritis lebih melihat regional dalam hubungannya dengan lokalitas jadi tidak cuman bentuk tidak cuman identitas tapi juga yang lain-lain jadi culture versus nature ada topografinya konteksnya konteks lokasi klimatnya lightingnya tectonic form dan sebagainya nah saya kira ini lebih lebih apa ya lebih bisa digunakan untuk kemana-mana gitu nah dalam regionalism kritis ini ini frame tone menunjukkan ada tiga kata kunci respon terhadap kultur lokal respon terhadap biografi dan respon terhadap klinik nah jadi saya kira ini bisa menjadi satu pendekatan yang lain yang mungkin agak lebih bisa kemana-mana ketika kita mengembangkan arsitektur nusantara ketinggian nah saya kira kalau kita kembali ke Bung Karno ada beberapa hal yang masuk di dalam konteks ini gitu misalnya terkait dengan klimat lighting tectonic menjadi sesuatu yang bisa dihubungkan dengan wacana Bung Karno tentang arsitektur nusantara nah jadi apa yang bisa kita rangkum dari hubungan tadi gitu ya saya mencoba merangkumnya seperti ini bahwa arsitektur modernism menurut Bung Karno seperti apa arsitektur modernism sebagai cara untuk mengatasi keragaman arsitektur nusantara dan keluar dari berenggung masa lalu menuju masa depan yang kedua adalah menunjukkan kestaraan dengan bangsa lain walau arsitektur modernism membangun sebuah bangunan yang tahan lama yang ketiga adalah modernitas simbol nusantara lingga dan yoni menjadi apa namanya monas yang lain banyak saya kira ada punden berunda dan sebagainya yang mungkin ada beberapa bangunan yang dikembangkan jadi bukan pada simbol-simbol kesukuan tapi simbol yang lebih universal dalam konteks nusantara nah lalu juga arsitektur modern yang khas nusantara tanggap terhadap iklim dan kondisi ini yang regionalism kritis tadi lalu bagaimana tantangan lokalitas kiniannya nah ini yang saya sebut tadi bahwa ada semacam hal yang berbeda antara era Soekarno dengan modernismnya yang kuat pada saat itu dengan era sekarang yang sudah mulai mendapat pengaruh dengan asetur postmodern nah tantangan lebih dalam adalah wacana Bung Karno kita bisa melakukan penelitian dilanjut nah ini saya ingin mengajak desain-desain UBK terutama yang asetur untuk melihat lebih lanjut seperti apa sih sebenarnya wacana asetur Bung Karno ini sehingga kita bisa memperkaya apa yang sudah dimulai sudah ditulis oleh tiga sejarawan asetur Indonesia tadi gitu nah mungkin kita bisa menggali tentang sayembara di stand lalu juga melihat bagaimana rekomendasi di stand di Jakarta itu yang ada kemudian kita bisa menstudinya seperti apa dulu Soekarno merekomendasikannya lalu juga bagaimana kemudian stale-stale modernisme yang berkembang pada saat era itu yang mungkin tidak mendapat aset-aset tapi tentu ada mendapat pengaruh dari apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno nah ini wacana Soekarno tadi nah yang terakhir mohon izin saya kalau untuk tugas akhir lalu gimana ini pertanyaan juga yang saya dapat PR juga saya terus serang sempat bingung juga apa yang bisa saya hubungkan ya karena tema ini sangat spesifik dan mungkin butuh baca banyak begitu agar kita bisa menggali lebih dalam gitu nah makanya yang saya lakukan saya suka dengan pemahaman asetektur yang dikemukan oleh dikating ini bisa menjadi dasar asetektur itu ada unsur fisiknya unsur persepsinya dan unsur konsepnya fisik dari ruang dan bentuk sedangkan persepsi adalah citra yang ditimbulkan oleh ruang dan bentuk itu kemudian konsep kuala adalah bagaimana untuk mewujudkan yang fisik dan persepsi harus diasalkan pada satu konsep yang kuat nah ini dasar-dasar yang berkaitan dengan bagaimana kita akan mewujudkan sebuah karya asetektur kalau kita lihat dalam proses desain ada dua proses besar proses programming dan proses designing dan di tengahnya adalah kita sebut dengan perumusan konsep nah kalau mahasiswa tugas akhir ada paper skripsi dan ada pre-design gitu nah tapi kalau dalam tahapan praktis kerja asetekt ini bisa menjadi empat tahap mungkin lima tambah gambar pelaksanaan jadi tahap persiapan itu ada di programming lalu skematik desain pre-design desain development dan gambar pelaksanaan atau dokumen apa pelaksanaan kita kenal dengan DED sekarang gitu selanjutnya adalah dibangun nah bagaimana dengan proses yang ada di kampus untuk mahasiswa tugas akhir asetektur tentu kita hanya melihat yang dua kuning ini kalau saya mau jawabarkan kira-kira ada di sini jadi ini yang bisa kita lakukan dalam programming apa saja yang bisa digali kemudian di dalam designingnya saya kira batasnya hanya sampai ke pre-design atau mungkin sedikit sampai ke design development dengan waktu yang terbatas hanya satu semester gitu nah sehingga di papernya apa nah ini yang kalian yang bisa menggali banyak hal tentang apa yang akan dibuat oleh si mahasiswa mungkin ada perumusan pemahasan dan sebagainya sampai kepada perumusan kebutuhan program dan sebagainya sehingga memunculkan satu konsep nah konsepnya kemudian menjadi dasar untuk dikembangkan diinterpretasikan gitu secara fungsinya secara ruangnya secara tapaknya dan juga tema asetekturalnya nah kemudian dikembangkan menjadi sebuah desain asetektur ruang bentuk building envelope face shape-nya ornamentasinya sistem struktur utilitas dan juga mungkin ada desain asetektural khusus yang ada di sana nah jadi saya melihat di proses ini ini proses paper ini proses studio nah ini biasanya yang paper ini yang cepat nah kalau kita kasih satu tema mungkin perlu juga di dalam pembimbingannya seperti apa agar mahasiswa juga dengan cepat bisa merumuskan tema ini sehingga eh sorry bisa merumuskan paper ini sehingga bisa menghasilkan satu konsep-konsep yang siap untuk dikembangkan ke desain nah ini usulan ini saya kira kalau UBK menarik gitu ya potensinya cukup besar ini beberapa mahasiswa yang saya ambil bannernya gitu ya studio 4, 5, 6 gitu yang ternyata juga sudah bisa bisa menghasilkan satu karya yang yang sangat komprehensif gitu nah saya kira ini model yang bagus gitu ya untuk mahasiswa khususnya UBK gitu nah lalu apa tema yang bisa dikembangkan di sini nah kalau kita lihat di sini ini usul dari saya mungkin kalau ini khusus untuk UBK Prodi gitu ya bagaimana mengembangkan tema-tema asetektural untuk tugas akhir kalau dalam tema pembahasan yang kita saya akan bagi dua jadi merawat gagasan aset perbungkarno tema apa yang bisa kita angkat mungkin simbolisasi asetektur Bungkarnonya asetektur modern dari Spontrol Popis konservasi bangunan asetektur modern era Soekarno dalam bentuk adeptus dan infill buildingnya seperti apa kemudian statistik asetektur modern era Bungkarno yang dikinikan gitu lalu asetektur neomodernisme neomodernisme berbeda dengan postmodern neomodernisme itu adalah asetektur pada zaman-zaman tahun 80-an yang ingin mengulang kembali asetur tahun 20-an membuat estetika baru salah satu neomodernisme adalah dikonstruksi jadi agak berbeda dengan tapi boleh juga kita mendekonstruksi asetektur era Soekarno menjadi sesuatu yang kekinian gitu nah yang tema yang besar kedua mungkin berkaitan dengan mengkinikan asetur nusantara ini ada asetur regionalisme asetur neovernakular asetur critical regionalisme atau kaitan dengan lolitas asetur topis mungkin juga tektonika bahan dan lokal nah saya memang melihat ada keperhatian juga kalau saya pribadi gitu ya banyak sekali karya-karya asetektur yang menjadi semakan sejak penting di tahun 55 sampai tahun 65-an yang berubah dibongkar atau juga berubah nah saya melihat ada dua jejak mungkin tiga sebenarnya sih yang bisa kita expose lagi sayangnya yang pertama ini gedung pajarnya adalah gedung waktu itu Isma Atlet sekarang sudah dirubah padahal Sainsley Corbusiernya kuat sekali ini saya foto sebelum itu dibongkar begitu ya dirubah nah foto barunya saya belum bisa dapat tapi berubah total dari yang ada ini dan kemudian ada satu lagi ini ada mahasiswa OBK yang sudah memulai yaitu gedung CTC ini internasional style yang ada di Kramat dan menjadi semacam satu sitra kawasan khas sekali gitu GSP 0 ada RHD-nya dan bentuknya juga sangat modernis internasional style saya kalau bangunannya hilang bangunannya sekarang nggak kepakai nggak jelas bagiannya pengolahnya dan dibiarkan kosong saya apresiasi sekali dengan mahasiswa yang mau mengadaptive reuse gedung ini sehingga ini bisa dikonservasi menjadi satu gagasan-gagasan kira-kira ke depan akan digunakan seperti apa nah ada gedung lain yang mungkin bisa digali kembali kalau kita jalan-jalan termasuk gedung pola gitu terus di keberan baru ada flat PT.IKA Polri gitu itu juga era awal keberan baru kemudian ada beberapa gedung yang di belakangnya gedung apa tuguh tuguh apa pemuda itu gedungnya saya nggak tahu gedung siapa pemiliknya sekarang gitu ya tapi itu juga mencerminkan bangunan-bangunan bergaya lama termasuk juga bangunan-bangunan rumah tinggal dan juga kalau arsitektur jengki sudah ada yang menulis tapi mungkin ada beberapa gedung yang bisa dieksplorasi dilanjut seperti yang saya sampaikan tadi nah jadi ini keprihatinan banyak gedung yang jadi jejak pada saat itu yang sudah diubah di face-off mukanya termasuk Plaza Semanggi tadi bahkan saya ingat Pak Amur Joko pada saat itu saya sudah tidak mau datang ke sana lagi karena sudah berubah total dari gagasan mungkin dia dan timnya tentang arsitektur Gereha Purnal Yuda dan Balai Sarkini tadi oke baik saya kira itu ini beberapa buku yang menjadi rujukan saya kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Keti terima kasih kesempatannya moga-moga memberikan wawasan dan mohon maaf kalau ada hal yang salah kalau ada yang mungkin tidak pas gitu ya tentu ini diskusi yang terbuka untuk memperkaya apa yang sudah saya sampaikan ini dan tentunya juga akan membantu saya dan kita semuanya untuk mungkin mendalami bagaimana wacana arsitektural Bung Karno bisa di apa ya diwariskan kepada anak-anak zaman sekarang termasuk juga Universitas Bung Karno dan mahasiswa arsitektur yang ada di Universitas Bung Karno terima kasih saya kembalikan kepada moderator terima kasih Pak wah ini sangat menarik sekali ya banyak membuka wawasan mengenai arsitektur Nusantara dengan banyak sekali ya disini terus terang kalau saya memang tidak tidak begitu memahami mengenai arsitektur khususnya yang di Bung Karno itu ya Pak ya dengan ini banyak sekali apa mas masukan-masukan dan wacana baru mengenai modernisme ya Pak ya ternyata itu Bung Karno itu sangat anti kolonial itu yang apa tentunya belum tahu ya saya sendiri secara pribadi belum tahu bahwa Bung Karno itu pembawa modernisme ya dalam arsitektur Indonesia terutama khususnya di Jakarta yang merupakan sebagai panggung panggung oleh Soekarno mengenai apa karya-karyanya oke sebelum dilanjut selamat siang Pak Dekan Pak Budi Arjono selamat siang Pak Dekan dibuka dulu itu suaranya Pak Budi Pak Darmawan Assalamualaikum ini ada beberapa dari Unika Unika Sugiyo Pranoto dan juga beberapa bapak-bapak ibu-ibu dari PUPR Sebelum lanjut ke sesi kedua mungkin ada sepatah dua patah kata dari Pak Dekan monggo silahkan Pak Dekan Tidak keluar suaranya Pak Dekan Tidak keluar Pak Dekan suaranya Atau lanjut ke pembicara berikut aja Biar Pak Dekan menutup Oke Pernah Tidak keluar Pak Dekan Oke Sesi tanya jawab nanti setelah pembukaan apa sesi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyus Sudarmawan Yuno MD dengan spirit atau konsep arsitektur Bung Karno suatu eksplorasi arsitektur monggo Pak Sudarmawan Pantai nih kot Salwa iya Mani Mereka Pantai ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Udah kelihatan bisa Udah di ini Udah kelihatan Udah kelihatan Nah Sampun Pak Kembali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu sekalian terutama Bapak Dekan Bapak Budi Arjono Ibu Kaprodi Ibu Dwi Arianti Bapak Ibu dosen Terutama juga Narasumber pertama Pak ST kolega rekan saya sahabat saya saudara saya yang sama-sama mencintai apa namanya pemikiran-pemikiran Soekarno di bidang arsitektur kemudian rekan-rekan yang lain ada Pak Ali ada Buketi kemudian juga Pak Cahyo yang lain sahabat-sahabat saya kemudian juga ada rekan saya kemudian ada alumni dari Sugiyo Pranoto Mas Nanda bisa gabung Alhamdulillah dan juga duga Bapak Ibu sekalian dari instansi maupun perguruan tinggi yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan nama tanpa mengurangi rasa hormat terima kasih juga alumni UBK Pak ada beberapa alumni UBK oh iya ada ya Mas Sukiyanto saya lihat ada ada beberapa alumni kalau ngomong alumni Mas Ali juga alumni Bu yang lain Tamam yang dari jauh-jauh Pak oh Tamam juga ada nih Mas Tamam ada ini luar biasa ini babak pertama ini jadi babak pertama tapi enggak ada babak penyisian terus aja jadi mohon izin saya menyampaikan apa yang yang memang menjadi tugas saya membawakan sebuah materi yang tadi dibawakan oleh Pak ST Pak ST itu pembawaannya tenang tapi berapi-api juga isinya berapi-api luar biasa oke pertama kali saya membawa judul spirit atau konsep arsitektur Soekarno mudah-mudahan bisa saling melengkapi nah jadi pertama kali saya mempertanyakan ini apa namanya apa sih arsitektur musantara ya arsitektur musantara adalah suatu tradisi dan teknologi perencanaan-perencanaan lingkungan-binaan yang mengakomodasi kutang lingkungan dengan memperhatikan lokal jenus dan menghasilkan jenus logi nah ini mungkin mungkin belum terlalu teknis kalau Pak S tadi sudah teknis sekali nah ciri-ciri itu memiliki nilai praktis dan refleksi kecaraan ekologis jadi disitu hanya bukan kecerdasan spiritual tapi disitu ada kecerdasan ekologis tidak juga kecerdasan empiris maupun kecerdasan rasionalis tapi disitu ada kecerdasan ekologis yang melihat lingkungan itu sebagai suatu sumber daya yang siwatnya limitnya terbatas kemudian juga memperlihatikan kecerdasan sosial ekonomi next dimensi Soekarno kita melihat Soekarno itu memiliki berbagai macam dimensi kalau kita lihat Soekarno kita lihat sebagai seorang orator yang ulung seorang negarawan seorang yang benar-benar bisa diterima kalau orang pergi kemana-mana orang mungkin melihat bahwa Presiden Indonesia itu Soekarno yang lainnya penggantinya kemudian juga yang kedua sebagai politikus di politikus yang namanya politikus jadi jungkir balik akrobat Soekarno itu panting pintar untuk berakrobat tulisan-tulisan beliau didominasi oleh tulisan-tulisan yang politis yang ketiga filosof filosof menarik sekali karena Soekarno merupakan salah satu penggagas teori sosialis Indonesia yang kita sebut marxenis marxisme itu sekalipun diinspirasi oleh marxisme tapi marxisme ilmiah jadi jangan salah nanti ada orang yang seringkali melihat Pak Pak Karno marsis iya marxis tapi secara ilmiah jadi beliau mengambil konsep-konsep marxis dalam secara ilmiah jadi bukan secara politis maupun praksis kemudian yang keempat adalah sebagai seniman Soekarno itu luar biasa kesukaan beliau pada seni itu sangat luar biasa beliau merupakan seorang kolektor seorang kolektor bahkan istana negara itu seperti lainnya galeri jadi banyak sekali apa namanya produk-produk seni yang beliau koleksi kemudian beliau apresiasi jadi tidak salah kalau Jakarta itu juga menjadi panggung ya tadi ya apa jenis the state titer ya negara panggung ya ini ya sisanya Clifford Girls kemudian yang lima terakhir yang tidak kalah pentingnya arsitek arsitek itu arsitek luar biasa arsitek adalah campur-campur arah seorang teknik seorang seniman nah ini Soekarno memiliki kedua-duanya sehingga kita sulit memisahkan antara peran-peran itu nah oke kita lihat nah ada berapa hal yang yang kita lihat yang tadi sudah dibahas oleh nalasumber pertama bahwa ada dua hal produk yang di yang di yang kita bisa kita dapatkan dari seorang yang bernama Soekarno pertama sebagai suatu Soekarno sebagai sebagai tokoh historis ya tokoh yang ada dalam sejarah yang mempunyai suatu produk ya di dalam di dalam eksistensinya ya yang kita bisa lihat dalam bentuk artefak ya bentuk artefak maupun sosifak ya perilaku-perilaku sosial banyak juga yang dipengaruhi oleh Soekarno nah ini menarik sekali kalau kita melihat Soekarno dari situ jadi Soekarno ini disini sebagai seorang arsitek ya seorang arsitek seorang teknikus ada di situ sebagai seorang negara dia ada di situ sebagai historis nah yang kedua adalah sebagai seorang thinker seorang pemikir dimana ada ide dan pemikiran yang berbentuk nasionalisme sosialisme Indonesia atau margenisme dan kemerdekaan ini ini juga tidaklah luar biasa bahkan pemikiran ini kalau kita lihat dari modelnya model apa namanya lingkaran kebudayaan itu Soekarno memiliki tiga-tiganya ada ide ya disini jadi kalau kita lihat ya kalau kita bicara tadi apakah Soekarno itu sudah mengimplementasikan pemikirannya sosialismenya itu ke dalam karya arsitekturnya wala kita nanti kita coba jawab bersama-sama setelah kita melakukan serangkaian penelitian silahkan tetapi konsep-konsep ini mungkin mungkin belum karena sebagai pemikiran makanya tidak salah juga kalau kalau ada yang membaca pemikiran Marx Marxisme tentang pemukiman misalnya bukan berarti Karl Marx itu menulis buku tentang pemukiman enggak Karl Marx tidak mengurusi masa pemukiman tetapi Karl Marx mengurusi masalah adalah sendi-sendinya sistem sosialismenya ini juga Soekarno Soekarno mungkin belum selesai karena dia sebagai subjek historis tentunya terbatas usianya beliau terbatas usianya terbatas awasan politisnya sehingga kita juga seringkali mendengar adanya Soekarno tua Eh Soekarno muda Soekarno tua dimana Soekarno tua itu digambarkan Soekarno yang sudah yang kehilangan daya kritisnya daya ransionalismenya misalnya ini ini sekali lagi adalah dalam bicara ini tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada kejahatan proklamator ya Soekarno Nah oke jadi dua ya ada sebagai produk historis maupun produk sebagai pemikiran yang kita sebut sebagai spirit Nah spirit ini belum selesai kalau belum dituangkan ke dalam teori Nah harapan harapan kita semua tentunya generasi-generasi penerusnya ini tidak cukup hanya mengagumi saja mengepikari Soekarno tapi mampu mengelaborasi mampu mengimplementasi mampu mengembangkan sehingga seperti kalau saya bayangkan seperti karsmak kemudian ada gramsi dan terusnya dan sebagainya dan sebagainya mereka punya penerus pemikiran itu nah nah ini coba kita lihat gambar ini sangat sederhana sekali ya saya coba mengajak para hadirin sekalian untuk bisa melihat perjalanan kristekturan Soekarno yaitu aksektur adalah suatu objek yang unik tempat yang itu dibentuk kemudian membentuk perjalanan kristekturan Soekarno dipengaruhi dan pemengaruhi pertama kali kita lihat Soekarno mau tidak mau sebagai seorang Indonesia seorang Indonesia beliau sangat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sangat dipengaruhi lingkungan lingkungan budaya ekologi Nusantara dimana wayang misalnya ini nah kebetulan karena ibunya orang Bali bapaknya orang Jawa nah ini ini membentuk betul luar biasa model gaya-gaya sinkrentisme itu dibuat sinkrentisme adalah upaya memadukan secara harmoni itu dilihat oleh Soekarno walaupun nanti Soekarno berkembang menjadi seorang revolusioner mendatang beliau akan mencoba bereksperimen tentang konsep-konsep yang bersifat kolaboratif nah kemudian yang kedua adalah perkembangan arsitektur indis seperti arsitektur modern tropical kolonial modern yang dibawa oleh beberapa para arsitek-arsitek termasuk sahabat kemudian guru beliau Sumaker nah ini sangat mempengaruhi sangat mempengaruhi ini bisa dibaca di dalam buku yang sudah ada ini ya tentang arsitektur tropis modern ini luar biasa pemikiran-pemikiran ini mau tidak mempengaruhi Soekarno yang saat itu kuliah di Institut Teknologi Bandung yang dari tempatnya saja sudah bisa menginspirasikan Soekarno betapa modal ekologinya itu lah biasa disitu perancang McLean Point itu McLean Point itu merancang ITB tidak dalam bentuk Sunda Jawa Minang Batak dan sebagainya tapi dalam bentuk Nusantara kalau zaman dulu dia mengatakan India jadi suatu hal yang baru dipadukan dengan teknologi modern pada saat itu kemudian yang ketiga ada Niemeyer kekaguman Soekarno sehingga tadi sudah sampaikan oleh Pak ST Niemeyer itu perancang kota apa namanya Brasilia ya apa namanya ibu kota Brazil nah ini luar biasa jadi beliau sampai ke sana kemudian bisa melihat bagaimana Ex-Merry Minang ini dia seorang pemuka arsitek modern kita nanti kita bisa lihat nah disinilah Soekarno mulai memengaruhi orang-orang orang ramuda arsitek generasi arsitek pada saat itu ya saya ambil contoh saja salah satunya silaban lah silaban yang dipengaruhi dan istilahnya berada di dalam hidupuni Soekarno next nah ini ya Niemeyernya Niemeyernya kita lihat mungkin para hadirin bisa melihat ada apa namanya wajan apa terbalik wajan ya wajan ya ada ubah terbalik kita ingat kalau ini lihat ini saya sayang sekali mempersiapkannya tidak tidak lengkap selengkap Pak ST tetapi kalau kita melihat ini adakah kemiripan dengan Masjid Salman ini pertanyaan ini pertanyaan ini waktu saya saya mencoba hubungan dengan Oscar Niemeyer ini dengan dengan apa namanya dengan karya-karya yang dipengaruhi oleh Soekarno itu memiliki kemiripan coba kita lihat ada modelnya dia panggung dan sebagainya ini ini hanya pendekatan morpologis belum pendekatan mendalam secara 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 filosofis arsiktur modern punya punya paradigma sendiri punya punya prinsip punya konsep sendiri bagaimana mereka mengatasi budayanya nah ini kita melihat bahwa bahwa Soekarno sangat-sangat dipengaruhi oleh gaya pemikiran modernisme tadi tapi apakah Soekarno larut dalam modernisme kita lihat nanti nah ini sebenarnya materi ini saya sampaikan ketika saya mencoba menjelaskan tentang arsiktur nusantara dimana perkembangan arsiktur nusantara dimulai dari masa para penjajan kemudian masa penjajan awal kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan nah ini disini saya sampaikan awal kemerdekaan disini dikitab kasih merah ada silaban judi susila dan Soekarno nah disinilah Soekarno itu sebenarnya masuk kesini juga masuk kesini juga masuk ke dalam era misi kemerdekaan nah ini ada peran Soekarno untuk meletakkan dasar-dasar pemikiran arsiktur di Indonesia apakah arsiktur modern nanti kita bisa lihat bahwa di awal kemerdekaan bahwa Soekarno sangat concern ke masalah arsiktur tropis modern apapun alirannya beliau sangat concern ke arsiktur tropis modern kemudian ketika misi kemerdekaan mulai perkembangan bahwa mulailah unsur-unsur neomodernisme tadi kemudian unsur regionalisme kemudian neovinakular kemudian itu ya ditelurkan dalam konsep bangunan pemikuman kota dan sebagainya inilah yang menjadi dasar-dasar bagaimana Soekarno mendorong arsiktur Indonesia itu menuju menggeser dari modernisme ke postmodern nah kemudian saya akan mencoba lompat kita mencoba lompat nah Soekarno menulis buku monumental di bahag bendera revolusi hampir mungkin sekitar 70% tulisan-tulisan Soekarno di rumah di sini tapi saya yakin masih banyak juga tulisan-tulisan Soekarno yang lepas yang tidak di rumah di sini jadi di sini Soekarno membuat suatu eksperimen eksperimen mengenai suatu pemikiran sosialisme nah ini pidato Soekarno pada bulan Juni nah itu begini ceritanya orang dan tempat tidak dapat dipisahkan ya kalau kita tempat itu dibagi ruang bisa ya ruang tidak dipisahkan antara rakyat demi yang dibanyak Ernest Renan dan Oto Bar hanya melihat orangnya nah inilah kelebihan Soekarno Soekarno melihat tidak hanya manusia tetapi melihat pada ruangnya atau tempatnya nah mereka hanya melihat game skafnya perasaan orangnya tetapi melihat tidak melihat tempat tidak melihat bumi dan sebagainya apakah tempat itu yaitu tempat tanah air tanah air dan kesatuan dan membuat peta dunia nah ini tentunya bisa diimplementasikan secara lebih luas bahwa tempat ini adalah tempat yang tidak hanya secara alam terbentuk tetapi juga secara buatan dibentuk itu yang kita sebut sebagai arsitektur nah artinya bahwa Soekarno mempunyai konsep tentang bagaimana mengatur manusia dengan manusia manusia dengan tempatnya itulah itulah yang kemudian Soekarno mencoba bereksperimen tentang marginisme yaitu suatu-suatu sosialisme yang bersifat kolaboratif yang bersifat non-konflik untuk menjembatani antara kesenjangan antara kelompok-kelompok sosial nah nah ini disini ini adalah Tugu Soekarno Tugu Soekarno Tugu Soekarno di palangkaranya Soekarno mempunyai keinginan pada awalnya untuk apa namanya memindahkan ibu kota karena suatu dan lain hal dipastikan kemasalahan ekonomi hal itu tidak ekonomi dan politik hal itu tidak terjadi akhirnya hanya meninggalkanlah sebuah jejak dimana disitu ada Tugu Soekarno tapi setidak-tidaknya ini adalah semacam pemikiran dekonstruksi bahwa pusat Unusantara atau pusat Indonesia itu di pulau Jawa tidak tapi pusat Jawa itu adalah secara geografis ada di Kalimantan di kota Palangkaranya nah inilah suatu penggembosan Soekarno terhadap prinsip-prinsip kolonialisme juga atau merupakan di kolonialisme dan saya juga suka menyatakan suatu bentuk yang menurut Hasan Asami oksidantilisme yaitu suatu cara berpikir yang bertentangan dengan orientalisme nah kita coba lihat lagi Masjidik Siklal dalam Masjidik Siklal itu ada suatu hal yang menarik di Masjidik Siklal kita juga melihat bahwa konsep-konsep postmodernisme ini secara secara fisik aja saya belum sampai menjelaskan secara prinsipis secara filosofis secara metodologis hubungan antara duanya ini nah ini melihat bahwa Soekarno sudah memiliki pandangan terhadap konsep-konsep tentang postmodernisme jadi artinya bahwa Soekarno sudah pada akhirnya pada akhir masanya beliau sudah membawa artisipun Indonesia ke arah postmodernisme jadi bukan modernisme saja ini gambar poster AMI yang ada satu desain yang menggambarkan konsep modernisme nah ini karena keterbatan sewaktu saya mencoba memotong memendekkan materi-materi ini adalah salah satu contoh sebuah skripsi sebuah tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa 11 Maret tentunya sekarang sudah menjadi arsitek tahun 2005 yaitu Museum Soekarno di Blitar dengan langgam arsitektur di era Soekarno ini lepas masalah suka tidak suka benar atau tidak benar ini adalah bagaimana seseorang secara akademis melihat Soekarno kemudian mengelaborasikan konsep-konsep ke dalam suatu bentuk tugas akhir tadi mungkin bisa sedikit menjelaskan apa yang disampaikan oleh Pak ST nah apakah Soekarno itu menggunakan teori simbolisme teori presentasi diri atau damartugi menurut Mbak Yuka dan saya menambahkan lagi bahwa dalam memahami Soekarno kita harus menggunakan yang disebut analysis framing sehingga kita terhindar dari pemahaman yang secara objektif kita akan bergerak di pemandangan objektif ke pembanggaan subjektif namun demikian bisa meletakkan dalam secara fenomenologis artinya bisa mendudukan pemikiran tidak bersifat positif artinya menempatkan Soekarno pada porsinya pada pemikirannya pada perannya pada satu sebagai negarawan sebagai seorang politikus sebagai seorang pemikir dan tentunya sebagai seniman dan arsitek jadi ini model-model yang bisa dilakukan untuk kita para mahasiswa untuk bagaimana mencoba untuk bereksperimen untuk berusaha menggali Soekarno dari dengan berbagai macam ini barang produk baru kemudian nah ini saya mencoba mencoba untuk mencoba untuk melihat bagaimana spirit Soekarno dan Nusantara Arsitektur Arsitektur Nusantara Arsitektur Nusantara kita melihat bahwa akan sangat akan sangat ber fokus pada beberapa hal tentang lokal klimat kemudian terhadap disaster ya bencana sekarang ya kemudian jenis loci nah kemudian kemudian berubah menjadi arsitektur tropis sustainable energy conservation dan conservation dan sebagainya kemudian kita bisa melihat dalam perkembangannya ada arsitektur bioklimatik itu ada model-model seperti itu sebenarnya itu adalah konsep-konsep yang 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 artinya mencoba menangkap merespon kondisi klimat kondisi geografis kondisi lingkungan menjadi suatu kekuatan sehingga menjadikan bagian dari kekuatan building itu dan sekaligus eksistensi dan identitas nah sementara Soekarno beliau punya proyek banyak beliau punya gagasan tentang bagaimana mempersamakan bagaimana membuat suatu keadaan sosial nah beliau berkesempatan dengan margenisme nah ini tentunya yang mungkin spirit-spirit ini yang mungkin belum sepenuhnya bisa dielaborasikan dalam bentuk karya-karya beliau nah menurut saya suka atau tidak suka kita tentunya akan mempertanyakan bagaimana konsep-konsep keadilan sosial margenisme yang mungkin kita lebih akrab dengan kata-kata dengan istilah Pancasila itu bisa diimplementasikan dalam bentuk-bentuk konsep arsitektur sehingga bagaimana konsep ini bisa dielaborasikan menjadi suatu arsitektur yang merdeka kalau istilahnya Pak Kudori itu arsitektur kampung pemerdekaan jadi arsitektur yang merdeka dan arsitektur yang merdeka akan arsitektur yang progresif progresifnya tidak hanya dari aspek teknis saja tetapi aspek sosial makanya disebut namanya kritikal regionalism saya sependapat dengan Pak ST bagaimana kritikal regionalism itu adalah berbicara tentang konteksualitas tidak hanya berbicara kontennya saja tetapi berbicara tentang konteksnya nah jadi barangkali itu yang yang bisa kami sampaikan mengenai bagaimana apakah kita berbicara spiritnya atau bicara konsepnya tentunya kita bicara dua-duanya bicara konsepnya banyak tadi sudah disampaikan banyak sekali pemikiran-pemikiran Soekarno yang bisa di apa namanya bisa di elaborasikan dalam bentuk pemikiran-pemikiran arsitektur banyak sekali tadi Pak ST sudah jelaskan kemudian yang kedua adalah bicara spiritnya bagaimana konsep atau spirit Soekarno itu dalam bentuk-bentuk yang lain itu bisa di bisa di implementasikan karena ini penting di dalam arsitektur kota itu menjadi sangat penting kita bicara tentang kota bagaimana kota itu sebagai kehidupan berurban itu dia harus memiliki kota yang memiliki kepedulian memiliki kebersamaan ini akan sangat cocok kalau di Indonesia kalau kita meminjam konsep-konsep pengaritanisme tidak konflik tetapi melihat realitasnya seperti itu jadi terakhir barangkali saya akan mencoba mengutip konsep oksidentalisme yang kemudian dirumuskan oleh Hasan Hanrafi itu adalah suatu tawaran terhadap orientalisme jadi kalau kita itu bicara tentang suatu kebudayaan baik itu budaya Soekarno dan sebagainya sebaiknya kita semua menghindari dari secara pandang orientation tetapi bicara tentang bicara bagaimana kita sebagai orang timur memahami barat pertama adalah memahami tradisinya dulu bahwa kita punya tradisi Soekarno seperti tadi Soekarno melihat tradisi pada akhir masanya Soekarno melihat tradisi makanya Soekarno mengeklaborasi konsep-konsep seperti kosmologi mitologi dan sebagainya konsep mandala dan sebagainya itu digunakan oleh Soekarno sebagai kekuatan arsitekturnya kemudian yang kedua bagaimana sikap kita terhadap kebudayaan barat modern nah kebudayaan barat modern itu dipandang secara kritis disaring sehingga menjadi suatu suatu proses alkultrasi diambil baiknya dibuang jeleknya kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting adalah bicara tentang realitas bicara tentang konteks sekarang ini konteks bangsa Indonesia kalau kita dalam kondisi saat ini adalah konteks adalah konteks misalnya sedang mengalami kesulitan mengalami masalah sosial ekonomi misalnya atau mengalami gegar budaya nah tentunya konsep-konsep itu bisa 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 apa namanya bisa digunakan untuk kita tetap bisa eksis di tengah pergulatan atau perkembangan peradaban nah mungkin itu yang bisa kami sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf karena waktu juga sangat terbatas dan banyak sekali sebenarnya ingin disampaikan saya sudah beberapa mencoba untuk mengelaborasi mengkira Soekarno bahkan ketika saya ketemu bersama dengan Mas Yusing itu saya mencoba melihat Arsektur Marhain saya juga sampaikan waktu dengan teman-teman mahasiswa S2 Undir kebetulan ada seminar di sana saya sampaikan konsep tentang framing analisis framing dalam Arsitektur nah barangkali dua hal ini kemudian ditambah ini kemudian ditambah pemikiran lain akan membuat kita semakin kaya semakin penasaran untuk menggali konsep-konsep Arsitektur Soekarno baik itu dalam bentuk artefak baik itu masih konseptual baik itu secara historis maupun secara spiritnya kami tentunya sangat senang hati di Universitas Bung Karno untuk diajak berdiskusi kapan saja dimana saja untuk bicara tentang Arsitektur Soekarno kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang kapan lagi Bilahi Taufik Udaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon maaf bila ada hal-hal yang kekurangan mohon dimaafkan terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Sudarmawan Yuwono M.T dokter ini juga tadi sangat menarik perbincangannya dari narasumber yang kedua ini memang sudah banyak masukan atau saran dan beberapa pertanyaan mungkin melanjutnya yang tadi yang sempat tertunda mungkin sebelum sesi pertanyaan mungguh dari Pak Budi Arjono selaku Dekan Fakultas Teknik untuk menyampaikan sepatah dua patah kata mungguh Pak Budi belum bisa Pak Budi Pak Budi Pak Budi Arjono silahkan mungguh belum bisa Pak Budi kalau belum bisa mungkin selamat bergabung dari PUPR ya Bapak Samsul Bahri Bapak Abdul Rahman Bapak Deni Kris Ananda dan Ibu Norma Pradita dari PUPR ya sama-sama Bu terima kasih kalau mungkin dari Pak Dekan belum bisa sekarang mungkin dari sesi tanya jawab ya sebelumnya sebelumnya ini ada beberapa masukan ya dari Pak Susilo Kusdiawongo bahwa dekonolisasi berusaha merebut kembali apa yang menjadi hak pribumi merestorasi pandangan dunia mengenai budaya dan tradisi kehidupan puluh bumi yang sejak lama dimarginalisasikan dan masih banyak lagi tetapi kita untuk menyingkat waktu kita sesi tanya jawab ya mungkin untuk Pak ST nih Pak dari Pak Sudarmawan dari Narasumber kedua apakah adakah semangat sosialisme pada karya-karya Soekarno itu yang pertama dan yang kedua melalui visi arsitekturnya pesan apa yang ingin disampaikan Bung Karno kepada generasi penerus bangsa itu terus mohon dicatat ya bagi para Narasumber ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa dari Rahmat ini ya letak bangunan karya Soekarno dimana saja apakah hanya di Pulau Jawa dan Sumatera ya tentunya ini sudah bisa terjawab dengan tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh Pak Sudarmawan dan Pak SP terus dari Yusuf untuk mungkin keduanya untuk Pak Sudarmawan dan Pak SP terkait beberapa karya dan pemikiran Bung Karno dalam dunia arsitektur Indonesia saya melihat sudah ada beberapa prinsip-prinsip arsitektur berkelanjutan seperti urban ekologi strategi energi limbah lingkungan dan lain-lain apakah sudah ada kaitan pemikiran beliau dengan prinsip-prinsip arsitektur sustainable di masa yang akan datang mungkin itu dulu Pak sesi pertanyaannya Monggo mungkin dijawab dulu dari Pak ST Monggo Pak Monggo Pak ST oke maaf tadi belum kebuka baik terima kasih Abu Ketty atas pertanyaan-pertanyaan ini ada Pak Susilo Pak Susilo terima kasih sudah hadir Pak Susilo kolega saya dosen Brawijaya dan BINUS nah baik saya mencoba merangkum jawaban-jawaban yang sudah disampaikan apa pertanyaan yang sudah disampaikan dengan jawaban mungkin yang terangkum mungkin tidak satu-satu tapi prinsipnya begini sebenarnya Bung Karno itu paradoks di satu sisi dia begini satu sisi dia begitu di satu sisi dia malahin tapi kalau kita lihat karya arsitekturnya sangat berjuice juga gitu ya justru ada beberapa karya arsitekturnya yang tidak tidak secara langsung bersentuhan dengan rakyat bukan karya arsitektur ya tapi rekomendasi arsitekturalnya kita melihat ini karena hubungannya mungkin dengan konteks gitu ketika Bung Karno bicara soal Jakarta soal kemegahan maka dia tidak langsung itu menghubungkan dengan marhenisnya atau hal yang berkaitan dengan sosialisnya tapi dia melihat ke sisi yang lain gitu nah paradoks ini yang kalau kita mau bicara soal Bung Karno kita harus tahu menetapkan diri ada di mana posisi Bung Karno ketika dia merekomendasi karya atau ketika dia mengapa ya mengapresiasi satu satu karya arsitektur saya lihat di karya arsitekturnya dulu gitu nah lalu pertanyaan juga ketika kemudian sekarang ada sustainability seperti apa saya kira mungkin melihatnya adalah zaman ya pada zaman itu hal-hal yang berkaitan dengan sustainability sangat sangat belum disentuh gitu tetapi yang menarik adalah saya kira ini dipengaruhi oleh arsitek-arsitek sebelumnya jadi India Belanda tadi disampaikan oleh Pak Dan Mawan bahwa ada arsitek-arsitek Belanda yang India Belanda yang sudah mulai menampilkan lokalitas dan arsitektur-arsitektur lokal menjadi identitas baru nah saya kira sudah ketarik disini hanya saja kerangka modernismnya tetap dipakai oleh Soekarno sehingga pilihannya bukan pada bentuk tapi pada yang lainnya maka muncul set kenapa dia sangat dekat dengan silapan saya kira juga silapan sangat iawe memberikan satu gagasan-gagasan dan bentuk-bentuk yang bangunan modern tapi respon tropis dan sebagainya yang kita tahu Istiqlal adalah sebuah masjid yang menampilkan aspek tropis yang sangat kompresif sekali dan ini mungkin jadi nilai tambah dari gedung itu jadi saya kira mungkin hubungannya disitu jadi tentang sociability-nya saya kira belum terpikirkan hanya sekarang kalau kita melihat sekarang bagaimana kemudian ini bisa menjadi semangat obat ternyata ada unsur lokalitas yang kita angkat lebih lanjut untuk bangunan-bangunan yang kita bikin memang nanti akan rancu dengan pemikiran baru tentang postmodernism sustainability atau green aspect dan sebagainya hanya kalau kita bisa mengambil benang merahnya saya kira ini bisa juga lalu menjembatani bagaimana apa yang dipikiran Soekarno bisa kita masukkan dalam unsur kekinian nah itu yang mungkin bisa saya jawab tapi ada yang menaik juga tentang dekolonisasi dari Pak Susilo tadi ini menarik Soekarno sangat sangat merasa bahwa penjajahan itu adalah sesuatu yang tidak bagus sangat meng apa ya membuat masyarakat di bumi itu menjadi tidak tidak apa ya tidak 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 dihargai nah inilah sesuatu yang untuk ketika merdeka bagaimana kemudian ini dibalik saya setuju dengan pemikiran itu dan untuk kota saya kira masalahnya bukan sekedar masalah membalikkan itu tapi juga masalah bagaimana kalau tadi disebutkan saya sebutkan adalah bagaimana masa lalu yang lama ini bisa ditutup kemudian digantikan dengan satu pemikiran ke depan yang selalu diperbaharui nah ini mungkin gagasan ini yang bisa digunakan untuk kita memikirkan mengaitkan benang merah dengan Soekarno nah salah satu yang menarik adalah tentang kota Jakarta sebenarnya ketika simbol-simbol kolonial dirubah dihancurkan dan dipindahkan ini kan kalau dalam kekuasaan Jawa kadang-kadang orang mengatakan tentang wahyu tentang apa dan sebagainya meletakkan pusat alun-alun dan sebagainya dan ini digunakan betul Soekarno tahu tentang itu maka Walter Frieden dimatikan dipindah menjadi isi monas jadi unsur dekolonisasinya saya kira ini yang bisa disambungkan untuk arsitekturannya nah ini yang mungkin secara bentuk kembali ke modernisasi tadi bahwa arsitektur modern sesuatu yang maju ke depan nah ini gagasan ini mungkin yang mesti dipakai bahwa kemudian bagaimana membawa arsitektur nusantara menjadi sesuatu yang ke depan nah itu mungkin yang jadi bahan pemikiran kita sekarang sehingga kita tidak tertelan oleh modernis yang global tapi kita punya identitas yang tetap lihatan begitu nah saya kira regionalisme kritis dan regionalisme vernacularisme dan penanda petik bisa membantu kita untuk mewujudkan gagasan-gagasan tentang hal seperti itu sebenarnya McLeanpon pun tahun 1920an ketika dia membangun ITB dan kemudian merancang satu berija kecil di Pohsarang Kediri gagasannya itu bagaimana hal-hal yang lokal yang vernacular ini bisa menjadi sesuatu yang modern baru lalu menjadi identitas juga gitu nah saya kira nah ini McLeanpon atau Thomas Carsten pun sudah mulai berpikir tentang regionalisme dan vernacularisme yang kita kenal sekarang baru muncul tahun 50an dan 60an nah saya kira itu yang yang bisa saya oh sebentar nah kalau ini tadi mungkin boleh juga digaskan lagi bangunan karya Soekarno dimana saja beberapa rumah tinggal yang di Bandung sudah hilang tinggal sedikit gitu ya saya dapat gambar itu tahun 80an saya belum ngecek lagi sekarang ada atau tidak gitu ya nah lalu Masjid Penggulu lalu sebenarnya Monas Monas itu sebenarnya Soekarno maka ada semacam apa ya salah kaprah ada yang mengatakan bahwa Monas itu karya silapan bukan Monas itu gagasan Soekarno yang diberikan kepada Sudarsono untuk dikembangkan jadi bisa dibilang bahwa secara konsep itu adalah gagasannya Soekarno nah si Sudarsono mengembangkan dalam bentuk fisiknya dan desainnya gitu sampai jadi bisa dibangun nah ini mungkin tadi yang saya ceritakan kenapa yang diberikan Sudarsono bukan silapan nah ini ini menarik ini karena dua arsitek ini lalu menjadi apa kalau saya pernah tunjukkan Mbak Yugo itu mereka menjadi jadi tidak berkawan dulunya adalah sahabat lalu menjadi apa pecah persahabatannya nah itu lalu Sarina nah Sarina perlu dalam dilatih karena kalau dilihat dari gajah saya saya kira juga Soekarno kuat sekali ada di situ nah yang lain saya kira kita bisa mulai menggali lagi gimana saya kira Mbak Yugo Ardiati sudah mencoba mengumpulkan banyak karya seperti itu nah kalau itu bisa diekspos gitu saya kira bagus juga gitu karya-karya yang dibuat oleh Soekarno atau dipengaruhi secara langsung konsepnya oleh Soekarno saya kira itu moga-moga menjawab gitu ya nah sehingga pertanyaan tadi lima pertanyaan tadi mungkin bisa terangkum di jawaban saya kalau kurang ya kita diskusikan lagi nanti moga-moga apa yang saya sampaikan kalau ada yang kurang bisa ditanyakan lagi terima kasih buketi nge pak sami-sami monggo kalau dari narasumber kedua pak sudah mau kalau mau menanggap tanya-tanya monggo pak ya terima kasih terima kasih pertanyaan cukup cukup menarik ya pertama saya menanggapi konsep dekolonisasi jadi maksana baru tentang konsep itu ya gimana pemikiran kebudayaan timur itu diwarnai oleh orientalism ya orientalism kemudian oleh masalah nasi dibuat oksidansim itu dekolonisasi itu sebenarnya adalah suatu pandangan yang sebenarnya juga masih dari pemikiran barat juga nah kompeten ini seorang budaya mesir dia melihatnya melihatnya pertama kali oksidansim adalah secara berpikir kita terhadap kebudayaan barat karya-karya Soekarno sebenarnya melambangan itu pada akhirnya melambangan itu jadi pertama kali adalah bagaimana terhadap tradisinya jadi kalau kita melihat berapa karya Soekarno sangat erat dengan spirit-spirit atau simbol-simbol kemudian juga konstruksi kosmologis yang berjalan dibangun seperti Jakarta itu selain secara fisik tapi juga mengandung suatu konstelasi kosmologis kalau kita lihat ada ada titik-titik kemudian pembentukan jalan-jalan dan sebagainya yang kedua adalah bagaimana menghadapi barat sendiri menarik dari konsep Soekarno adalah kemerdekaan nah kemerdekaan itu kita akan dijajah oleh barat terus-terusan saja sekalipun Soekarno berterima kasih kepada barat tetapi Soekarno juga tidak mengingatkan kita bahwa mereka juga menjajah kita untuk itu kita harus bisa menjadi diri kita sendiri nah jadi kita bangsa Indonesia itu hanya bisa jadi bangsa suatu bangsa karena bangsa Indonesia itu menarik ya kalau menurut Benergy Anderson itu kan komunitas imagine community jadi suatu suatu apa namanya bangsa-bangsa yang bergabung sepakat sebagai suatu mereka berimajinasi sebagai suatu bangsa nah ini menarik karena begitu itu terjadi bahkan dia merumuskan konsep sebuah arsitektur nasional nah untuk itu eksistensinya itu diuji melalui salah satunya adalah dari perkembangan arsitektur nah yang yang ketiga yang pentingnya adalah meraih realitas nah tadi jadi misalnya kita berbicara tentang kondisi saat ini kita berada di zoonering of fire kita berada di kondisi lingkungan strategis politik yang berada di hempit oleh berbagai kekuatan politik sosial, ekonomi dan sebagainya sehingga kita sangat bijaksana kalau kita melihat realitas itu dan kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu nah arsitektur adalah salah satu media untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baik itu sosial, ekonomi, politik dan sebagainya juga persoalan untuk edukasi ya jadi pendidikan seperti Paul Revere itu pendidikan sebagai membebas arsitektur juga sebagai membebas Sukarno melihat bahwa arsitektur memakan media yang sangat tepat untuk merubah manusia seperti orang yang masuk ke penjara keluar dia akan berubah sesuai dengan lingkungannya demikian juga Sukarno melihat itu nah kemudian yang yang kedua adalah apa sih pesan Sukarno terhadap generasi kita eh generasi penerus ini penerusnya ya kembali lagi kemerdekaan itu tidak cukup merdeka saja mengisi kemerdekaan itu tidak hanya membangun Indonesia tapi membangun dunia makanya di dalam pembukaan B45 bagaimana membangun ketertiban dunia itu menjadi penting istilah ketertiban itu sebenarnya adalah dari kaca tidak ketertiban dari kata keos berarti sebenarnya Sukarno sudah mencoba melihat bagaimana peran bangsa Indonesia untuk berkontribusi pada ketertiban pada suatu situasi yang tidak keos nah inilah salah satu pemikiran bahwa Sukarno berpesan pada kita mulai karyanya melalui konsep-konsepnya mulai pemikirnya bahwa kita bangsa Indonesia itu harus memiliki satu kemerdekaan yang kedua adalah bisa memberikan makna kemerdekaan itu kepada bangsa-bangsa lain ini sudah dicontohkan oleh Sukarno ketika Indonesia dan Amerika kemudian mengajak bangsa-bangsa untuk bersinergi melalui konferensi Asia Afrika itu luar biasa sangat luar biasa itu gagasan dimana pada saat itu Sukarno belum punya banyak konsep tentang arsitektur beliau memilih kota Bandung yang merupakan apa namanya sebagai museum atau galerinya dari Art Deco Art Deco sendiri merupakan suatu perlawanan terhadap modernisme yang dianggap menghilangkan apa namanya potensi-potensi lokal yang kemudian nanti berikutnya kalau saya coba salah berpikir itu adalah nantilah akan turun menjadi sebagai suatu regionalisme jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan terakhir barangkali kalau yang terkait dengan apakah itu sustainable dan sebagainya tentunya begitu kita bicara apa namanya realitas arsitektur Nusantara tentunya antara Sukarno dan Nusantara tidak terpisahkan karena Sukarno juga Nusantara Nusantara juga Sukarno karena kita melihat bahwa tropical yang ada di Indonesia berbeda dengan tropical yang ada mungkin katakan di Malaysia dan dan bagianya sekalipun secara geografis mereka mungkin kurang lebih sama tetapi ada aspek latar belakang budaya politik yang berbeda saya akan menyampaikan semoga tidak puas semoga tidak puas dan mungkin bisa menjadi bahan diskusi untuk berikutnya bagaimana kita menggali pemikiran-pemikiran Sukarno baik itu di aspek perkotaan dan sebagainya termasuk menggali pemikiran-pemikiran Sukarno pada organisasi generasi berikutnya baik itu seperti Ramo Mangun seperti Yusing kemudian yang lain Rituan Kamil dan sebagainya mungkin seperti itu terima kasih terima kasih Pak Sudarmaon ini ada sesi kedua pertanyaan Pak barusan masuk itu dari Bapak Rahmat Hariyadi untuk kedua narasumber konsep kapitalis dan konsep sosial digabung dan diaplikasikan diaplikasikan kaum marhenis tanpa mencederai kaum marhenis itu sendiri gitu sebenarnya Pak itu di chatting ada coba saya ini tulisannya sebentar maaf ya Pak ini soalnya di HP jadi agak agak susah letaknya apakah bisa konsep kapitalis dan konsep sosialis digabung dan diaplikasikan kaum marhenis tanpa mencederai marhenis itu sendiri monggo Pak pertanyaan untuk kedua narasumber terima kasih mungkin dari Pak ST dulu monggo Pak baik terima kasih Wah ini berat ini pertanyaan berat kalau buat saya konteksnya jadi berbeda begitu ya karena sudah sudah mencakup sosial ekonomi dan politik juga gitu nah saya hanya bisa ngira-ngira kalau itu dikaitkan dengan arsitektural akan seperti apa mungkin Pak Sudarman bisa berkaya jawabannya karena Pak Sudarman perspektifnya bisa lebih luas daripada yang saya lihat dari perspektif saya ini gitu jadi pertanyaan ini dari Pak Rahmat Ariyadi tadi apakah kapitalis dan soalis bisa diaplikasikan tanpa mencegari marhenis saya melihatnya ya zaman berubah konteks sosial ekonomi juga juga berubah pada zaman Soekarno tentu tuntutannya adalah seperti itu dan bagaimana Soekarno menjembatani itu yang mungkin coba kita lihat kalau saya melihat memang Soekarno meletakkan konteks konteks tertentu dalam sesuatu yang saya sebut tadi paradoks kalau sedang ada di sini dia akan melihat ini kalau sedang ada di sini dia melihat itu jadi penjelasan jadi lebih lebih bisa masuk kenapa yang ini dibangun ada tuntutan seperti ini kenapa ini juga dibangun ada tuntutan seperti ini itu mungkin yang bisa memberikan jawaban bagaimana kemudian ini pengaplikasiannya bisa menjabatannya tidak menceritari marhenisme tadi jadi kuncinya sebenarnya adalah keseimbangan antara siapa yang harus di mana yang harus dikembangkan dan bagaimana semuanya berkeadilan saya kira kalau dikembalikan kepada Pancasila lalu jadi lebih jelas kata keadilan sosial menjadi satu kata kunci ketika memohon sesuatu ya itunya di situ kalau ketika itu tidak masuk dalam tata kriteria atau cakupan itu itu jadi masalah nah ini yang mungkin menjadi refleksi bersama begitu nah jadi saya kira kalau untuk jawaban ini secara lebih luas sebenarnya konsep Pancasila sudah bisa bisa memberikan tendensi memberikan seperti ini sehingga tendensi-tendensi yang dibuat pun juga mustinya juga bisa mengarah ke situ hanya pertanyaannya lebih lanjut lagi nah apakah itu sudah diimplementasikan dengan baik kita selama ini gitu nah visinya sudah ada tinggal implementasinya mungkin yang perlu dikoreksi sana sini gitu nah tinggal mungkin yang perlu dibahas sebelumnya adalah implementasi praktis atau praktisnya yang sudah ada dilakukan dari tahun-tahun zaman Soekarno sampai sekarang nah itu yang pertama yang kedua mungkin problematik tadi yang hubungannya dengan zaman tadi memang enggak berbeda antara Orde Badru Orde Lama dan sekarang gitu ada penekanan-penekanan zaman hal-hal yang kalau mungkin spirit zamannya jadi apa Z-Gate-nya itu berbeda gitu dan semua membawa kepada sesuatu yang harus selalu direfleksikan terus-menerus dan di kekinikan terus-menerus gitu Soekarno tentu hubungannya dengan National Building menyatukan Habis Merdeka penyatuan dan sekaligus menyatukan mensejahterakan dan juga menunjukkan keluar buat kita bukan bangsa yang kecil kita ada bangsa yang besar order baru berbeda lagi ketika pembangunan mulai dibuat kalau kita lihat secara positif buat secara lebih rapi gitu nah sekarang berbeda lagi nah sekarang jadi jiwa zaman ini yang perlu juga kita pahami yang hubungannya dengan pertanyaan ini terus sekarang saya tidak bisa menjawab secara rinci hubungannya antara maharianisme sekarang implementasi maharianisme semua aja mungkin perlu didiskusikan lebih lanjut untuk yang kekinian seperti apa nah ini dari kolega-kolega UBK saya kira lebih jago untuk mengatakan ini ya karena tentunya sudah mulai melihat perspektif ini visi ini ke dalam sosial politik ekonomi mungkin juga arsitektural yang ada di Indonesia sekarang ini nah jadi mohon maaf jadi saya seperti salem parbola ini ke Budwi dan teman-teman dan Pak Darman dan teman-teman baik terima kasih mungkin itu yang saya jawabkan saya kira Pak Darman bisa melengkapi ini terima kasih sebenarnya gini ya mengenai masalah konsep kapitalis dan sosialis diberhasilkan kaum akhirnya sebenarnya gini sebenarnya sosialis itu adalah marginisme itu adalah turunan dari sosialisme sebenarnya jadi turunan dari sosialisme jadi sosialisme banyak sekali ada sosialisme konflik sosialisme konflik yang kemudian diremuskan oleh Karl Marx kemudian sosialisme yang sifatnya kolaboratif kemudian ada Nemesosdem sosialis demokrat yang masih menyebutkan burjuis kalau sosialisme konflik dia memusuhi konflik karena dia konflik jadi dia apa namanya simpatnya bermusuhan ya bermusuhan nah kalau kita lihat di dunia ya kita bisa melihat mungkin mungkin artefak yang masih tersisa di dunia seperti di Korea Utara ya Korea Utara itu adalah bentuk bentuk sosialisme Marxis yang di ya itu juga itu juga sudah diturunkan diturunkan dari menjadi ditentasikan dalam konsep Korea ya Korea Utara ya nah itu seperti itu jadi kota ya seperti itu jadi sangat sentralistik dan sangat kaku banget ya kaku banget semua diatur ya negara sangat mengatur ya itu itu konsep seperti itu Marxisme seperti itu nah kemudian yang kedua adalah sosialisme demokratis ya ini termasuk Soekarno sebenarnya melihat konsep sosialis yang simpatnya demokratis jadi Eropa juga berkembang kayak gitu ya bahkan sekarang pun sosialisme itu juga tidak tidak hanya dianut oleh negara-negara sosialis termasuk Amerika sendiri menerapkan contohnya Amerika memilakan proteksi terhadap pasar dan negeri itu adalah konsep sosialis kalau dia betul liberalis betul kapitalis betul dia bebas pasarnya pasar bebas jadi bahwa prinsip-prinsip itu pun masih dipakai sebenarnya terutama di negara-negara kapitalis kapitalis sendiri kita misalnya seperti kita negara Indonesia mengeksplor teksil ke Amerika oleh industri teksil di Amerika diproteksi nah itu adalah contoh-contoh dimana prinsip-prinsip sosialisme itu dipakai juga di negara-negara kapitalis kembali ke Indonesia Indonesia di Indonesia cerita tentang bagaimana kelahiran Marxisme sendiri itu menarik jadi itu berangkat dari kepedulian sama mungkin dengan Karl Marx sama tapi kalau Karl Marx melihat dari aspek revolusi industri jadi mereka melihat bahwa ada bangsa satu bangsa dia itu mengeksplotasi bangsanya sendiri nah kalau Marx enggak Marx itu melihat bahwa kaum Marx diwakili oleh Pak Marx itu diceritakan secara personifikasi ada betul yang mana orangnya namanya Pak Marx itu beliau itu menderita akibat apa melihat melihat karena ketimpangan sosial sebenarnya entah itu dari penjajahan dari kolonialisme maupun dari ketimpangan yang dibuat oleh struktur sosial ekonomi bangsa sendiri nah menarik sekali kalau kita kita kembalikan kepada pemikiran asitektur yang kalau mungkin pemikiran asitektur yang berbau sosialis juga ada Le Corbusier itu termasuk dia perpikiran sosialis tapi apakah itu sampai termudah begitu apakah pemikiran itu sampai kepada produknya beliau saya mungkin Pak S bisa menjawab tapi kalau dilihat dari eksperimen eksperimen di kota-kota bagaimana pemikiran sosialisme itu kan sebenarnya bisa kita lihat konsep ada namanya ruang publik bagaimana kemudian konsep pengaturan apa namanya apa namanya masyarakat warga bisa berkontribusi pada perencaraan dan sebagainya itu konsep-konsep marxisme sebenarnya kalau konsep kapitalis semua diserahkan pada pasar semua selesai nah pertanyaannya apakah Indonesia menggunakan seperti itu kita silahkan dijawab sendiri tetapi setidak-tidaknya konsep-konsep itu sudah menjadi dalam ruang berpikir Soekarno itu yang menariknya dimana yang lain mungkin tidak 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 kentara seperti Hatta tidak terlalu kentara dia beliau berbicara tentang sosial demokrasi dengan konsep koperasinya nah akhir kata bahwa marxisme adalah suatu bentuk proses berrelasi berrelasi berhubungan antara kaum marxen atau kaum kromo dengan kaum kaum burjus dalam konsep gontok royong nah itulah mungkin yang salah satunya kemudian oleh orde baru dipakai tetapi mungkin salah ya dalam penerapan dengan namanya trickle down efek itu ya itu jadi efek menetes bagaimana orde baru membesarkan para kaum kromerat dengan harapan para kaum kromerat itu nanti kejahteraan kaum kromerat akan menetes kepada kebijakan rakyat nah kondisinya seperti ini dan tentunya kita tidak tidak apa ya tidak sebagai apa ya sebagai warga Indonesia tentunya kita bisa melihat dan tentunya kita di dalam konteks bidang kita arsitektur tentunya kita bisa mencoba kalau mungkin di bidang building mungkin ya mungkin terbatas tapi kalau bidang arsitektur kota mungkin banyak sekali kemungkinan untuk bereksperimen misalnya bagaimana kita memperdayakan kampung-kampung kita bagaimana mensinergikan antara berbagai macam kelompok perumahan di dalam satu kawasan itu itu adalah konsep-konsep yang yang mungkin juga sudah dirintis oleh para liberalis tapi juga masih sudah sudah menganut apa ideologi sosial demokrat seperti siapa namanya siapa namanya di di Indonesia para perintis itu mereka sudah menggunakan itu jadi kita lihat seperti pemunggungan-munggungan Belanda mereka sudah mulai pemunggungan Belanda yang mendekati Indonesia Merdeka itu sudah mulai dirintis bagaimana mereka mencoba untuk menyatukan berbagai apa namanya kelompok sosial itu menjadi satu berkolaborasi bukan berkonflik mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kita harus berdiskusi lagi. Terima kasih. Baik, mohon maaf Buketi. Ijin Bukati. Halo, Buketi. Halo Pak, mohon gue. Ijin. Ini menarik nih. Mungkin saya hanya ingin melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sudarman dan saya kira bisa jadi semacam satu diskusi yang lebar tentang marhen. Saya mencoba memahami marhen gitu ya. Mungkin kalau salah dikoreksi Pak Sudarman ya. Marhen nampaknya keprihatinan Bung Karno adalah bahwa bukan masalah sekedar kemiskinannya tapi kemiskinan struktural gitu. Ada orang punya modal punya modal mereka punya sawah berarti kan punya modal. Tapi bukan buruh. Bukan buruh dalam arti bekerja pada orang yang lain. Nah, tapi karena sistem struktural struktur tertentu menjadi tidak bisa mencapai satu taraf keadilan atau kesejahteraan gitu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi perhatian Bung Karno yang saya lihat. Bagaimana kemudian para pemilik modal ini juga bisa mengembangkan modalnya dan utut serta dalam dinamika mungkin apa namanya perekonomian yang kemudian mesejahterakan para pemilik modal kecil ini juga gitu. Nah, jadi saya kira ini mungkin itu kali ya ya tentang Marhain gitu ya. Kalau dihubungkan dengan macam-macam mungkin masuk gitu Pak Dar ya. Ya, siap. Sedikit Pak. Sedikit Pak. Jadi mungkin ya saya menyelah sedikit. Jadi mungkin ini juga diskusi ini mungkin akan lebih lebih seru lagi nanti akan kita melibatkan barangkali dosen-dosen UBK. ABK. ABK. Jadi ABK. Ya, ya. Mungkin Pak Eko, Pak Ristianto yang lebih dalam lagi mengahamannya tentang Marhain. Itu aja Pak dari saya. Insya Allah akan berlanjutan. Setuju. Suara saya udah bisa masuk Bu. Ya, oke Pak. Selamat datang. Selamat bergabung. Tidak bisa lagi Pak. Merdeka. Merdeka. Sudah bergabung dari tadi. Hanya ngalami masalah nih. Mampisuh. Oke. Laptopnya kemarin terbakar. Sekarang pakai HP. HP-nya baru bisa on. Mungkin ini ada perwakilan dari mahasiswa ya. Mungkin nanti setelah ini deh Pak Budi. Ada perwakilan dari mahasiswa dari Sonja Mirzani ya. Mungkin untuk kedua narasumber. Meninjau karya-karya yang muncul di bawah naungan dan pengaruh insinyur Soekarno yang mungkin banyak berkarya-karya di kota Jakarta di periode tersebut bahwa pembangunan dapat terlaksana jika di-ACC oleh atau disetujui oleh Bung Karno. Sehingga kemungkinan banyaknya karya-karya yang masih belum teridentifikasi. kelihatan teridentifikasi. Terlalu tindakan seperti apa yang dapat atau mengidentifikasinya dan seperti apa yang dapat dilakukan generasi arsitektur saat ini merekam catatan sejarah yang autentik tersebut. Monggo Pak. Mungkin ini lebih ke Pak SP ya. Monggo Pak SP ini lanjut. Baik, terima kasih Bu Kathy lanjut ini dari Sonja. Terima kasih Sonja. Ini Sonja salah satu mahasiswa UPK yang konsen juga dengan apa namanya kewacana arsitektur Bung Karno di tugas akhirnya ini. Tapi ada satu pertanyaan lagi dari Pak Cahaya Widodo tentang Bung Karno bukan arsitek lho. Ini bisa nyambung dengan pertanyaannya si Sonja. Ya, jadi begini mungkin dalam satu jawaban merangkai kedua tanggapan ini memang secara langsung Bung Karno bukan arsitek. Meskipun pernah jadi arsitek ada beberapa karya dia jadi memang dia pernah jadi arsitek beberapa karya dia ada gitu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, namun ketika dia jadi presiden tentu masalahnya bukan dalam arti arsitek secara praktis tapi bagaimana wawasan, konsep mungkin juga pandangan-pandangan yang arsitektural beliau mempengaruhi desain-desain bangunan pada masa itu terutama di Jakarta. Nah, salah satunya tentunya nyambung dengan pertanyaannya Sonja adalah yang dibangun sekitar era tahun 55 sampai 65an. Nah, untuk bangunan-bangunan penting dan utama pasti mau gak mau harus berdiskusi dengan Soekarno. maka ada istilah AC-Sesuk. Hanya memang pertanyaannya memang bangunan apa saja yang ada AC-Sesuknya karena dalam ukala saya saya hanya melihat ada dua bangunan yang jelas AC-Sesuknya adalah Wisma Nusantara dan Gereja Katolik di Jalan Baritu atau Blok V itu ada AC-Sesuknya. Nah, kalau saya mbarang gak usah ditanya. Itu sudah pasti pengaruh Soekarno-nya ada. Jadi kalau kita melihat itu kita bisa melihat hubungan antara pengaruh Soekarno terhadap karya aspektur yang ada pada masa itu. Nah, sekarang mungkin yang lalu harus kita lihat bagaimana kemudian kita bisa melakukan signifikansi atau penilaian apakah bangunan seperti apa sebenarnya bangunan ini ketika dirancang dan dibangun pada masa itu. Jadi kita melihat dari kata-kata sekarang dengan kembali ke belakang. Ada istilah mungkin dilakukan semacam penilaian perspektur dan ujungnya adalah melakukan identifikasi seperti apa sebenarnya bangunan itu dibuat pada saat ketika itu dibangun. Nah, ini butuh memang studi tersendiri terutama untuk bangunan-bangunan. Sehingga setiap bangunan bisa saja dilakukan studi untuk hal-hal kaitannya dengan penilaian ini. Unsurnya banyak tentunya. Ketika kita melihat Soekarno, pengaruh Soekarno tidak hanya kepala Soekarno saja tapi juga ada hal lain yang kemudian berpengaruh kepada bentukan bangunan itu. Termasuk juga mungkin ketika Soekarno memberikan asisinya pun juga dia melihat tidak hanya sekedar satu perspektif. Saya juga pasti ada banyak perspektif kita melihat itu. Nah, salah satu contohnya adalah saya dugaan saya kuat ini adalah karya yang dipengaruhi Soekarno meskipun saya tidak tahu siapa asistiknya adalah gedung CTC yang dikeramat yang saya sampaikan tadi. Nah, ini itu dibangun setelah tahun 60-an merupakan bangunan milik semacam apa ya Darmaniaga jadi itu adalah perusahaan ekspor-impor BUMN gitu milik negara dibangun di keramat di jalan protokol utama juga untuk apa pengembangan di luar protokol yang outline yang disampaikan Soekarno tadi. Nah, kalau kita lihat cirinya internasional style-nya ada sebagai bangunan di daerah bisnis GSD-nya nol ini zaman dulu masih sekarang kita sudah susah mencari di aturan tata kota yang GSD-nya nol kemudian di samping GSD-nya dia juga memberikan arkad dari bawahnya arkhead ini kan juga sesuatu yang yang menarik yang kita hanya temukan di beberapa tempat Malioboro mungkin menjadi contoh arkad yang menyambung panjang begitu Nah, di Kramat Raya saya lihat sebenarnya menyambung hanya terpotong karena pelibaran jalan Nah, ini hanya satu tonggak bangunan yang kemudian masih menisahkan unsur itu dengan bangunan sampingnya beberapa bangunan sampingnya saya tidak tahu kalau misalnya nanti jalan Kramat dibusarkan ini kegusur sudah hilang tidak dan ciri konteksual perkotaan yang ada di bangunan itu ikut hilang juga Nah, saya kira ini mungkin bisa dilakukan dengan pendekatan seperti ini Nah, sehingga kita perlu menilai lagi hal-hal apa kemudian yang variable-variable atau hal-hal apa yang kemudian menjadi kemungkinan-kemungkinan bahwa itu direkomendasikan oleh Soekarno Lalu juga melihat konteksnya melihat stilistiknya melihat siapa yang meresmikan siapa arsiteknya nah ini yang perlu dicari lebih lanjut lalu ini bisa menjadi satu rangkaan untuk menilai Nah, yang kedua adalah tentu bangunan-bangunan ini berkembang kalau kita dalam melihat kacamata sekarang ada yang masih asli ada yang sudah ditambah Nah, bagaimana ini kita bisa melakukan penilaian mana yang benar-benar asli mana yang tambahan mana tambahan yang hanya beberapa tahun satu bangunan itu dibangun atau setelah jauh-jauh hari sehingga kita bisa melakukan pemilahan identifikasi ini penting untuk menunjukkan ini loh bangunan aslinya seperti ini baik secara interior eksterior maupun dekorasinya gitu Nah kalau kita bisa menilai itu melakukan identifikasi itu saya kira menarik juga gitu karena terus terang saya pribadi juga menyayangkan gitu ada beberapa bangunan-bangunan yang di era tahun 50 5 sampai 60 itu mestinya kalau sekarang kan sudah heritage karena sudah lebih dari 50 tahun itu dilakukan phase off dibongkar dan sebagainya nah, sebentar kalau kita lihat jejak-jejak arsitektur internasional style di luar negeri pun masih dipertahankan di kita banyak yang hilang mungkin karena bentuknya sekarang jadi kelihatan kuno atau enggak-enggak kekinian lagi maka banyak dirubah meskipun juga saya lihat fenomenal minimalis sekarang juga kembali ke tahun 1950-an juga gitu atau 920-an kalau mau lebih jauh nah, artinya ada sebenarnya hal-hal yang nyambung juga dengan kekinian yang berkaitan dengan apa yang sudah ada di zaman itu jadi sayang sekali kalau bangunan yang ada ini kemudian malah dirubah atau dihancurkan nah, ini kalau itu keprihatinan kalau saya masih melakukan pengamatan dilanjut terhadap beberapa bangunan yang sisa-sisa di zaman itu gitu ya, moga-moga bisa memberi satu apa ya dokumentasi mungkin yang bisa dikumpulkan untuk memperkaya apa yang sudah sudah ada sekarang mungkin jawabannya seperti itu moga-moga menjawab ini hanya kalau secara teknis bagaimana caranya apa signifikansinya sama identifikasi kayaknya kita perlu berbicara di depan meja gitu sekarang masih belum memungkinkan ya Pak ya betul tapi saya kira ini untuk soalnya saya aplikasi juga karena ini merupakan satu titik baik gitu yang bisa dimulai lagi jangan berbicara di depan meja Pak berbicara di depan mahasiswa di atas meja betul mungkin itu Pak ya Pak ya Pak terima kasih mungkin itu ya tadi pertanyaan Sonja dan Pak Caheo sudah terjawab semua di Pak SP ya dan itu sudah merupakan cukup seminar ini masih ada pertanyaan yang lain selamat selamat datang Bu Nina mungkin dari tadi baru kelihatan ya saya pikir jam 10 sudah telat nanggung gitu kan istang aja terus masih berlangsung berharap nanti ada selanjutnya ada dari sipil ya Bu bisa bergabung lagi di webinar tapi nggak tahu nih mungkin masih pada terlena apa gimana yang semangat arsitetsi ini semangat banget gabung masuk barangkali bisa bisa gabung Bu di webinar next ya terima kasih Bu Dwi masih ada waktu cukup Bu sampai jam berapa kita Pak Edin waktunya Pak Edin monitor soalnya terbatas sampai jam 3 Bu oh sampai jam 3 oh masih panjang masih panjang kiranya 3 jam jadi saya pikir sampai jam 2 sebentar lagi selesai gitu kan ya monggo aja mungkin Pak Budi barangkali untuk di tengah-tengah ini ada sambutan dulu mumpung bisa nyambung ya Pak Budi ya 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 makasih Budi teman-teman audiens semuanya ada pembicara Pak ST Pak Sudarmawan Buketi moderator dan Budi sebagai ketua jurusan makasih atas waktunya makasih materi-materi yang disampaikan terkait dengan tema semangat Bung Karno dalam arsitektur Nusantara ini sangat produktif karena terkait juga dengan visi-misi dan tujuan arsitektur UPK ya dimana pada tahun 2020 visi-misinya menjadi Prodi arsitektur yang mempunyai komitmen dalam menghasilkan sarjana arsitektur yang berkompetensi dalam hal desain arsitektur Nusantara yang berkelanjutan ya serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila ini visinya seperti itu kemudian misi misinya ini mendukung ya ini juga menghasilkan sarjana arsitektur yang berkompetensi dalam desain arsitektur Nusantara ya tadi juga dibahas di dalam materi materi Pak ST bagaimana keterkaitan dengan tugas akhir ya jadi ini nanti sebaiknya diikuti oleh semua Prodi teknik sipil teknik mesin teknik elektro ya itu harus semua arahnya ke sana supaya punya ciri khas ya karena itu sudah tertuang di dalam visi-misi di Fakultas Teknik Universitas Bung Karno ya di arsitektur ini lebih detail lagi sudah dijelaskan nah kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak ST ya itu sempat saya rekam yaitu mengenai gagasan Bung Karno yang kekinian ya ini yang perlu nanti kita implementasikan di judul tugas akhir mahasiswa arsitektur kita kekinian ini penting ya karena memang arsitektur dalam arsitektur Nusantara itu adalah salah satunya arsitektur yang berwarasan kepulauan atau arcipilaku jadi negara NKR ini kan wilayahnya terdiri dari kepulauan-kepulauan ya dimana banyak suku banyak budaya peradaban ini yang harus diangkat ini yang kita harus mulai dan tahun 2020 ini adalah tahun-tahun yang tugas akhir mahasiswa harus berlandaskan arsitektur Nusantara ya ini tentu saya setuju dengan Pak Darwan tadi saya belum puas artinya diskusi ini harus kita lanjutkan Pak supaya bisa mengerucut supaya bisa menghasilkan tugas akhir di jurusan arsitektur yang berlandaskan arsitektur Nusantara ini kontribusinya sangat kecil yang lalu itu kecil yang berbau arsitektur Nusantara nah sejak saat ini barangkali dengan dimulainya sarasehan seminar di bulan Bung Karno ini akan mengerucutkan masalah yang tadi itu kira-kira yang saya tangkap dari materi yang disampaikan oleh Pak ST dan Pak Sudarmawan dalam semangat Bung Karno dalam arsitektur Nusantara demikian pesan-pesan saya sepintas Buketi terima kasih terima kasih Pak terima kasih itu mungkin dari Pak Budi ya yang tadi ada sedikit error dari mikrofonnya error mikrofonnya error mikrofonnya error ya Pak bu moderator oke kalau boleh usul ini kan waktu juga mengingat waktu dan kemudian mungkin kita juga dari tadi juga belum meninggalkan tempat belum meninggalkan belum sholat belum sholat dan sebagainya mungkin barangkali apakah dipertimbangkan masih dilanjutkan atau mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita bisa apa namanya kita akhir sehingga nanti mendatang kita juga akan bisa lebih nyaman lagi sehingga dalam setiap sesi kita mungkin cukupkan maksimum usianya 2 jam 2 jam ini 3 jam Pak sudah 3 jam oh 3 jam maksimum 3 jam sehingga nanti mendatang juga para peserta juga tidak ini tapi tentunya kalau negara kan menyediakan waktu mesti lebih tapi karena ini mungkin juga sebagian belum sholat pastinya juga belum sholat ini makanya perlu ini juga kalau makanannya perlihatan nih Bu silahkan Pak sambil diminum silahkan sambil diminum pidangannya Pak masing-masing ambil di lemari ya Pak jadi memang ini Pak jadi ya bersyukur ini support dari UBK sudah menyediakan waktu menyediakan fasilitas zoom dengan waktu yang tidak terbatas juga pesertanya juga bisa sampai 500 Pak jadi mudah-mudahan yang akan datang ini bisa berkelanjutan dan mudah-mudahan UBK juga tetap support kita pasti ya terima kasih Bu untuk ini saya akan rekod nih nanti saya akan share ke Ibu ya recordingnya ya semuanya ya oke Pak oke Pak kenapa Pak kenapa Bu foto bersama Pak biasanya foto bersama nih terakhir tadi saya udah foto semua ya yang patis oh ya semuanya sudah oh ya ya sudah nanti saya compile videonya biar saya rapiin aja nanti apa depan web bannernya jadi biar compile semua nanti saya share ke Ibu aja videonya kan Ibu bisa pakai untuk melihat apa yang bisa kita yang udah dibahas tadi oke mungkin sebelum ditutup ya Pak ya kita mungkin akan mengakhiri acara seminar yang cukup menarik dan menurut saya malah sangat menarik karena membuka banyak wawasan disini ya mengenai arsitektur Bung Karno arsitektur Lusantara dan sebagainya mungkin dari tadi apa para narasumber dua narasumber itu saya dapat menyimpulkan seini saya bahwa saya simpulkan bahwa Bung Karno pembawa modernisme dalam arsitektur Indonesia pemencatu gagasan gagasan dari para bangsaan-bangsaan yang penjajah bangsa-bangsaan yang penjajah dimanapun Bung Karno berada pernah diasingkan dan sebagainya beliau masih mempunyai karya banyak ya di beberapa daerah ada beberapa karya Bung Karno itu menarakan bahwa Bung Karno itu tetap sebagai apa ya arsitektur yang membawa modernisme tersebut khususnya di daerah Jakarta itu yang merupakan sebagai tonggak atau panggung atau etalase dari Bung Karno tersebut bahwa Jakarta itu tidak boleh kalah dengan kota-kota lain terutama kota-kota besar di negara-negara lain terus nah modernisme adalah etalase netral ya bagi keragaman yang ada di Nusantara sebagai keputusan terkait nasionalisme dan kesatuan nah disini juga untuk para pemegang SPA ya baik SPA 1 sampai 6 disini bahwa Bung Karno sangat suka sekali dengan maket nah ini menjadi sering apa ya terutama dosen-dosen pengampu mata kuliah SPA itu mereka merasa keberatan mungkin dengan adanya semenak ini membuka mereka bahwa maket itu sangat diperlukan sebagai pembelajaran masa ya masa bangunan gitu jadi baik SPA SPA dan Tegbang dan Tegbang oke terima kasih Pak Budi sudah dengarkan disitu termasuk juga Bung Karno itu sangat menyukai sayembara ya beberapa sayembara-sayembara yang sudah dilaksanakan nah mungkin itu juga kesempatan untuk para mahasiswa jika ada sayembara dan sebagainya itu untuk membuat spirit menjadi ikut gitu terus yang berikutnya adalah terkait dengan Arsitektur Nusantara disini sangat bagus ya bahwa Arsitektur Nusantara merupakan tradisi dan teknologi perencanaan dan perancangan lingkungan binaan yang mengakomodasi lingkungan tetapi harus kekinian yang seperti tadi dibiarkan sama Pak SD bahwa Arsitektur Nusantara yang kekinian kekasan dan keragaman bentuk itu harus dimodifikasi supaya menjadi kekinian dan yang terakhir untuk para yang mahasiswa ya untuk para mahasiswa yang sekarang sedang melakukan tugas akhir atau tugas akhir mungkin juga PR bagi kita semua para dosen terutama Bu Kajur mungkin Bu Dwi bahwa pengembangan tema-tema pada tugas akhir menjadi PR bagi kita semua yang terkait dengan merawat gegasan Arsitektur Bung Karno dan mengkinikan Arsitektur Nusantara mungkin sekian dari saya selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mungkin ada penutup ada doa doa siapa nih yang mau doa untuk mudah-mudahan ini terus berkelanjutan Pak Istandar Ismail Kepala SEDUVT Perubahan Provinsi Sulbar terima kasih tadi selamat datang spesial banget teman-teman yang bergabung dari PUPR juga nih kami berharap juga ada langkah-langkah kerjasama untuk seminar-seminar lanjutan ini teknisnya terima kasih banyak juga bagi teman-teman Hima yang sudah support banget untuk teknisnya selain Prodi selain Prodi juga Hima yang terima kasih banyak untuk teknisnya mungkin nanti seri-seri selanjutnya juga lebih detail lagi tadi Pak Samsul Bahri sempat komplain soal keterlambatan teknis pas masuk tadi Pak Samsul dari PUPR dari Satker Sumater Sumater ya Pak Samsul ya Pak Samsul Bahri ya apa masih ada Pak Samsul Bahri Samsul Bahri Samsul Bahri masih ada ya ada 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 oh iya oke Pak Samsul tadi kita minta maaf ya atas keterlambatan apa aktif zoomnya ya mungkin nanti ke depan dalam seri-seri selanjutnya kita lebih ini lagi lebih detail ini udah kali kedua kami mungkin di seri-seri berikut bisa didi jaga sekerjasama dengan mitra-mitra kami yang lain saya kembalikan Bu Kaprodi ya juga terima kasih buat Pak Aldi nih penyemangat kita semua sudah menggugah kita semua nih memberi semangat untuk kita eksis di UBK Bung Karno ya siap yang terakhir yang Bu moderator yang berdoa untuk sesi akhirnya mungkin Pak Sudaran untuk memimpin doa Pak saya 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 buka dulu Pak moodnya Pak terima kasih Bapak-Ibu sekalian Marilah kita tutup acara ini semoga acara ini menjadi berkah buat kita semua bisa bermanfaat dan kita dilanjutkan dalam acara berikutnya mungkin yang lebih menarik lebih bisa apa namanya bisa memberikan lawasan buat kita semua bisa menghadirkan naras lain juga ya mungkin dari luar banyak Pak SD dari dari UBK juga dari luar UBK kalau saya sendiri dari UBK barangkali mungkin ada beberapa sesi lagi ya ini karena ini masih bulan Bukal mudah-mudahan kita bisa sudah ini menjadi manfaat bagi semuanya mari kita bersama-sama untuk bagi yang yang beragama Islam mengikuti doa yang saya pimpin sementara yang yang beragama non-muslim mungkin bisa mengikuti dengan ajarannya demikian kesejahteraan kesejahteraan bangsa negara kami dan keluarga kami semoga kami semua ini terhindar dari cobaanmu berupa pandemi corona semoga kami menjadi bangsa yang merdeka senantara merdeka bisa mengisi kemerdekaan dan kami semua yang berada di kampus UBK maupun di institusi yang lain bisa berkarya bisa membaktikan diri kami untuk memberikan manfaat kepada bangsa Indonesia yang tercinta ini semoga apa yang kami lakukan menjadi barokah bagi kita semua bisa berkarya di keluarga kita berada di bangsa ini subhanah robbika robbila isatiyah masifun wassalam salin alhamdulillah robbila alamin al-fatihkah alhamdulillah alhamdulillah arrohman amin amin ya robb alamin saya kembalikan kepada pembahasara terima kasih ya mungkin ke sebelum komponorator saya juga ucapkan terima kasih ke timnya Pak Edwin sudah support kita semua semoga ini terus kelanjutan ya Pak siap saya kembalikan ke moderator terima kasih buketi ada yang berarti terima kasih semua terima kasih semuanya terima kasih tetap semangat gadis ada pengumuman apa gadis boleh diaktifin mikrofonnya soal sertifikat bisa diaktifin mumpung belum pada keluar ya mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ini untuk peserta mungkin yang belum memberitahu nama lengkap sama gmailnya bisa hubungi saya langsung di WA soalnya ada beberapa peserta yang belum masuk emailnya bisa di WA saya aja WA-nya bisa disebutkan ada di pamflet terima kasih terima kasih semuanya terima kasih juga terima kasih terima kasih Pak Abdul Rahman terima kasih terima kasih Pak berkelanjutan ya Pak terima kasih terima kasih terima kasih Makasih Pak Dekan Terima kasih Pak Dermawan Bu Keti, Bu Dwi Ariyanti Semua peserta Sama Bang Edin Makasih Atas wasil Penyedia